Jarum cahaya yang tak terhitung melayang di udara dan mengejutkan para penonton. Apa ini seseorang bergumam dan mengulurkan tangan untuk menyentuh cahaya? Sayangnya, cahayanya tampak tidak berbentuk dan tangannya hanya melewatinya. Oh, Likie menjentikkan jarinya. Dengan serangkaian dengung yang tenang, lampu mengambang mulai bergetar. Ketika guncangan itu meningkat, mereka sepertinya tertarik oleh sesuatu, hampir seperti jarum yang mengarah ke magnet. Mereka mulai berkumpul dan mengalir seperti arus tanpa mengganggu satu sama lain dalam sedikitpun. Semuanya tertip tanpa Sen Mahadewa kekacauan. Adegan ini luar biasa. Arus cahaya dengan cepat mengalir dengan kekuatan yang menembus semua. Arus-arus ini berkumpul bersama masing-masing dengan urutan dan lintasan khusus mereka sendiri di udara. Mereka tampak seperti sinar berdenyut kuat sekarang, tampaknya membentuk urutan dan urutan yang tidak diketahui. Karena sinar sangat dekat satu sama lain, mereka tampak seperti raksasa dari kejauhan. Pada akhirnya, ada total sembilan sinar besar melesat di sekitar dengan cara yang luar biasa. Rumbel, dengan momentum pasukan besar, sembilan sinar jatuh dari langit dan tiba-tiba melompat kembali proses ini diulang terus-menerus. Itu menyerupai serangan pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya dengan kengerian para penonton. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus entitas apapun yang ada, lebih dari cukup untuk menghancurkan sembilan pegunungan yang terhubung dalam sekejap mata. Beberapa takut keluar dari pikiran mereka, gemetar dengan lutut gemetar. Setelah beberapa dengungan logam, sinar tiba-tiba berhenti dan mulai terhubung satu sama lain. Setelah diperiksa lebih dekat, Untaian cahaya seperti jarum berubah menjadi hukum, tak terhitung dan rumit. Selanjutnya, hukum yang tenang mulai menenun bersama seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang terampil mengarahkan mereka. Hasilnya adalah sembilan hukum yang sangat tebal yang terbentang di langit seperti rantai besi, luar biasa indahnya. Dentang, dentang, sembilan undang-undang mulai berputar seperti naga sejati dengan otonomi penuh. Mereka melakukan derivasi dan transformasi mereka sendiri sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tidak ada yang bisa membuka mata. Dentang, hukum pertama menyelesaikan transformasi, menenggelamkan dunia dengan kecemerlangannya. Boom, langit dan bumi bergetar hebat karena auranya yang menggelora, mampu menghancurkan apapun seolah-olah mereka adalah ranting-ranting kering. Belum lagi pembudidaya biasa, bahkan dewa sejati bergetar ketakutan, menyadari betapa tidak pentingnya mereka. Itu berubah menjadi kata kuno dan membekas di udara. Lin, banyak yang mengenali kata kuno ini. Orang suci pedang tersentak meskipun pengalamannya kaya karena ini adalah kata yang dia latih. Boom, sebuah ledakan kedua menandakan keberhasilan transformasi hukum kedua. Kata lain disertai dengan energi besar muncul. Bing, lebih banyak berteriak namanya. Hanyu adalah yang pucat sekarang karena dia terlalu terbiasa dengannya. Namun, aura khusus ini jauh lebih primordial dan murni dibandingkan dengan auranya sendiri. Boom, selanjutnya datang yang ketiga. Dou, kerumunan meledak dengan riuh rendah. Z, dan satu lagi seruan nyaring sesudahnya. Jie, beberapa bahkan melompat di udara karena kebingungan setelah melihat kata kelima. Zen, suara memekakan itu mencapai klimaks setelah kata ke-6. Berbohong, tangisan mereka bergema ke cakrawala, bertahan lama. Kian, tenggorokan mereka terbakar sekarang, tetapi mereka masih meraung. Sing, kata ke-9 dan terakhir akhirnya muncul, mengumpulkan raungan serempak dari kerumunan. Seluruh pegunungan bergetar dari teriakan. Lin bing dou zi jie zen lai kian sing. Seseorang akhirnya membaca seluruh mantra. Energi kekuatan ini segera menelan dunia. Sembilan kata, mereka benar-benar sembilan kata. Orang-orang dengan penuh semangat berkata. Tidak ada yang bisa tetap tenang sambil melihat sembilan karakter yang melayang di langit, terlepas dari pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Beberapa bahkan jatuh di tanah. Seorang leluhur bergumam, hidupku tidak sia-sia, untuk dapat melihat sembilan rahasia. Aku tidak menyesal sekarang sebagai murid sistem sembilan rahasia. Air mata mulai mengalir di pipi mereka. Dalam pikiran mereka, kesembilan kata itu tidak dapat dijangkau tetapi hari ini, untuk dapat melihat bentuk mereka yang sebenarnya secara langsung, ini memenuhi mereka dengan kepenuhan. Jia Nyao benar-benar terpana oleh adegan yang luar biasa ini. Mulut ceri terbuka lebar karena kesembilan kata yang tak terjangkau itu begitu dekat dengan semua orang. Hanyu berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Tidak. Bahkan dalam mimpinya dia tidak akan begitu dekat dengan sembilan dunia. Dia tidak siap secara mental untuk perkembangan ini. Satu-satunya yang tetap tenang adalah South Peak Woodcutter. Dia meletakkan pipanya dan menatap kata-kata itu. Hanya Kaisar Sejati Jiuning yang berhasil mengolah kesembilan, namun orang ini dapat menangkap mereka dengan mudah. Dia mengambil nafas dalam-dalam, kewalahan dengan emosi. Orang suci pedang menganggap dirinya sebagai orang yang dingin dan terkumpul dengan banyak pengalaman hidup. Tapi sekarang, dia merasa takut dan takjub. Adapun Tang Heksiang, pria itu tercengang dan tidak bisa mendapatkan kembali akalnya. Sembilan Rahasia adalah hukum jasa tertinggi dari sistem ini, yayasan yang sangat merindukan dan diteliti oleh para anggotanya. Itu adalah mantra yang terkenal. Selama jutaan tahun, banyak orang jenius dan orang bijak yang bijak mencoba memahami mereka. Setiap kata bisa menjadi mantra mental, hukum prestasi, gaya bela diri, atau teknik yang tak terhentikan. Namun, kembali ke asal adalah kedalaman sebenarnya dari sembilan kata, tampilan kekuatan sejati mereka. Meskipun masing-masing hanya terdiri dari satu karakter tunggal, mereka juga mengandung transformasi dari Grendau yang mendalam dan berbagai tatanan duniawi. Karena itu, memahami mereka sangat sulit. Hanya dengan mencari tahu seseorang akan menghasilkan manfaat seumur hidup, sejauh memungkinkan seseorang untuk memulai sekte mereka sendiri. Ini adalah kasus untuk perang Sein Dinasti dan lima kekuatan besar. Para leluhur mereka menemukan beberapa dari sembilan kata dan berhasil memulai warisan mereka yang tahan lama. Hanya mencari tahu satu hasil dalam pencapaian ini, bagaimana dengan kesembilan itu akan berada pada level yang sama dengan menjadi nenek moyang sistem dan mengejutkan seluruh dunia. Aku pernah mendengar desas-desus tentang sembilan gunung yang terkait menyembunyikan kata-kata, sepertinya itu adalah kebenaran. Seorang leluhur bergumam linglung. Rumor ini adalah alasan mengapa begitu banyak murid di setiap generasi datang ke sekte ini. Sayangnya, mayoritas kembali dengan tangan kosong. Akhirnya, orang mempertanyakan validitasnya. Sayangnya, orang bijak lama tidak berbohong kepada mereka tetapi ketidakmampuan mereka sendiri mengecewakan mereka. Lihat terlalu mudah untuk mengambil sembilan kata itu. Likie dengan santai berkomentar sementara kerumunan berdiam diri. Sebelum ini, tidak ada yang percaya padanya dan mengkritik ketidaktahuan dan kesombongannya. Sekarang kebenaran ada di depan mereka. Dia mengeluarkan sembilan kata dengan begitu mudah. Dia bisa membuat komentar yang mendominasi dan gila dan itu masih bisa diterima. Dia memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk mengatakan apapun yang dia inginkan pada saat ini. Tangan kanannya meraih ke depan dengan satu jari menjentikan. Efek riak dimulai dari ujung jarinya dan menyebar ke seluruh pegunungan dengan cara yang menarik. Sembilan kata juga bergelombang dari resonansi. Mereka berubah menjadi bintik-bintik pasir dan mulai berhamburan. Ujung jarinya tiba-tiba memiliki kekuatan tarik dan semua bintik mulai terbang dan berkumpul di depannya. Mereka bersatu menjadi sebuah hukum kecil, berwarna kuning dan tampak seperti rantai emas, dibuat dengan indah dan rumit dengan banyak bagian seperti karya seni. Hukum kecil melintas dengan kilau berlian setiap nadi bergerak seolah-olah itu telah membentuk dunianya sendiri. Hukum mantra Seorang leluhur mengeluarkan air liur setelah melihat entitas kecil mengambang di sekitar jari Likie. Penonton yang berpengetahuan luas tahu bahwa meskipun kecil, itu berisi sembilan kata. Untuk memiliki hukum ini sama dengan memahami kesembilan. Setiap murid dalam sistem tahu betapa berharganya sembilan kata itu, benar-benar tak ternilai dan di atas segalanya. Karena itu, orang mulai mengeluarkan air liur. Memiliki hukum ini berarti menciptakan sekte mereka sendiri tidak akan menjadi masalah di masa depan. Itu sembilan kata, tidak ada yang istimewa. Likie dengan hati-hati memandangi hukum kecil itu dan dengan santai memberitahu Liu Cuking gadis kecil, anggap ini pertemuan aku untuk kamu. Dengan itu, dia menyentuh dahinya dengan jari ini. Oh, pikirannya terbuka dan hukum kecil itu memasuki lautan ingatannya sebelum dia bahkan bisa tenang. Boom, tsunami membanjiri kesadarannya sehingga dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, suatu sensasi yang sama seperti dihancurkan dengan batu besar. Dia mulai melihat bintang-bintang, tidak dapat mencerna arus besar informasi. Bagaimanapun, sembilan kata itu telah memasuki pikirannya. Kedalamannya seluas samudera, hampir tak ada habisnya. Seorang jenius masih tidak bisa memahami Grendau yang mendalam ini begitu cepat. Luar biasa dia tidak pingsan. Kerumunan terpukul sama kerasnya. Sembilan kata itu adalah harta yang tak ternilai. Pria atau sekte manapun bisa mendapat manfaat dari mereka seumur hidup. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri, tidak ingin membagikannya kepada orang-orang terdekat mereka. Semua orang berpikir bahwa Li Kie akan menyimpannya juga, tapi dia dengan santai memberikannya kepada Liu Chuqing. Ini membutuhkan begitu banyak kemurahan hati dan ketegasan. Bahkan orang terkaya pun tidak akan dapat mengambil langkah ini, membuang sembilan kata seperti sampah. Orang yang tidak sadar akan berpikir bahwa itu adalah barang umum. Itulah mengapa kerumunan itu begitu terpana dan tidak bisa memercayai mata mereka sendiri. Apakah dia gila seorang leluhur menolak untuk menerima ini? Setelah beberapa saat, kerumunan menjadi tenang dan menyadari bahwa mereka tidak hanya melihat sesuatu. Raja memang telah memberikan sembilan kata kepada Liu Chuqing. Itulah sembilan kata, tidak ada yang istimewa, ini mungkin hal yang paling mendominasi yang pernah mereka dengar dan dia memang mendukungnya dengan tindakannya. Orang-orang mulai menatap Liu Chuqing. Beberapa merasa keserakahan, yang lain iri dan cemburu. Beberapa ingin menjadi dia sekarang. Beberapa leluhur mulai merenungkan tentang karma. Coba pikirkan, ketika dunia tertawa dan memandang rendah raja, pergi sejauh untuk mengingkari fakta pernikahan, yang terus tinggal di sisinya hanya Liu Chuqing. Dia tidak keberatan melakukan akhir dari tawar-menawar dan menerima ejekan yang sama saat bersamanya. Jadi, dia pasti pantas mendapatkan sembilan kata saat ini. Qin Jianyao kewalahan dengan emosi. Dia yakin dengan kecerdasan dan visinya sendiri, berpikir bahwa dia bisa membaca orang. Sayangnya, dia mendapati dirinya menginginkan hari ini. Jika dia tidak dibutakan oleh prasangka dan ide-ide konvensional saat itu, mungkin dia bisa mengenali permata daripada menjadi katak di bawah sumur. Mungkin dia juga akan berdiri di belakangnya. Sayangnya, tidak ada tanggapan kembali di dunia ini dan tidak ada obat untuk penyesalan. Sudah saatnya dia membuat pilihan. Dia menghela nafas dengan kekecewaan dan menerima kritiknya sebelumnya tentang dia, bahwa dia belum melampaui dari memiliki mentalitas vulgar dan dasar. Binci hanya sangat terpengaruh oleh pertunjukan Li Kie yang murah hati ini. Dia bergetar sedikit saat kekacauan menyusup emosinya. Itu bukan hanya tentang kehilangan taruhannya, tetapi hanya kekonyolan dari semuanya. Bagaimana bisa orang ini memberikan harta yang tak ternilai ini kepada istrinya tanpa berpikir dua kali? Dia penuh dengan karisma dan ketegasan saat ini, kasus unik karena tidak ada orang lain yang mau melakukan ini dalam sembilan rahasia, bahkan delapan formasi Kaisar sejati. Bahkan jika Kaisar memiliki sembilan kata, dia akan menyimpannya sendiri untuk melatih. Tentu saja, dia akan mengerti karena dia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Dengan demikian, karakteristik unik Li Kie ini menaungi semua orang, menyebabkannya memiliki semua jenis emosi setelah mengingat tentang fakta pernikahan mereka. Jika klan melanjutkannya maka, ini adalah saat yang tidak nyaman baginya. Dia membenci dan bahkan memandang rendah lelaki ini, berpikir bahwa dia adalah raja yang tidak berguna. Namun, pria ini berhasil dengan mudah memahami sembilan kata, sesuatu yang tidak bisa dilakukan klannya. Yang paling penting, ia bahkan dengan santai memberikannya kepada wanita itu. Perbandingan hanya menimbulkan rasa sakit. Dia tidak bisa menemukan kelegaan dari emosi ini. Orang suci pedang bergumam pada dirinya sendiri gadis beruntung. Aku kira orang bodoh memiliki kekayaannya sendiri sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Aku tidak berpikir leluhur bisa mengharapkan ini. Dia cukup senang untuk Liu Chuking. Sebelumnya, dia menghadapi perlawanan yang kuat tetapi masih memutuskan untuk datang ke sini. Dia sendiri sangat khawatir, takut Li Kie akan menggertaknya atau bahwa dia mungkin memiliki kehidupan yang sulit. Tapi sekarang, dia menjadi yakin karena tidak ada orang lain yang bisa begitu murah hati. Tang Heksi yang terdiam, lima jari memegang tombaknya benar-benar pucat. Semua orang menahan napas sambil menonton adegan ini, menyadari bahwa raja layak atas tahtanya, bahwa ia adalah penguasa sembilan rahasia yang sah. Orang lain hanya akan menjadi perampas belaka. Kamu telah kalah. Li Kie memberi tahu Bing Chi Hanyu. Dia bergidik lagi, menggigit bibir merahnya dan tidak bisa menanggapi dari ketidakstabilan emosional. Semua mata tertuju padanya. Bahkan, tidak ada yang akan mengejek atau menertawakannya sekarang. Tidak ada yang percaya bahwa Li Kie dapat dengan mudah memanggil sembilan kata. Itu tidak mungkin. Mereka pikir dia pasti akan menang, tidak mengharapkan keajaiban yang luar biasa ini terjadi. Aku, aku akan menepati kata-kataku. Lakukan sesukamu. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas. Jangan terburu-buru. Li Kie tersenyum dan berbalik ke arah penonton. Adakah yang tidak yakin aku tahu banyak dari kamu yang kesal pada aku? Tidak apa-apa. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyuarakan kritik kamu. Aku mendengarkan. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari kerumunan. Orang-orang yang menertawakannya sebelumnya menundukkan kepala mereka. Ayo sekarang seorang pria yang bisa mengeluarkan sembilan kata bercak dengannya sama dengan mencari mati. Semua orang merasa menyesal. Mereka seharusnya lebih memperhatikan situasi daripada bersikap kasar sebelumnya. Karena tidak ada yang merespons, Li Kie berbicara kepada Tang Heksi yang aku tahu kamu ingin membunuh aku. Inilah kesempatan kamu. Jika kamu bisa menahan tiga gerakan milikku, aku akan memaafkanmu. Kerumunan bertanya-tanya apakah Heksi yang akan berani bertarung atau tidak. Pegang Heksi yang pada tombak bergetar sedikit. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Aku tidak terburu-buru. Li Kie menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju betapa mengecewakan, bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan berarti apapun selama sisa hidupmu. Ekspresi Heksi yang memburuk. Ini sangat memalukan, tetapi ia masih bisa menahan diri, menutup telinga. Semua orang bisa tahu betapa mengerikannya Raja ini sekarang, jadi baik para jenius luar biasa dan leluhur yang kuat yang hadir cukup pintar untuk menyusut ke dalam cangkang mereka. Aku akan mencoba. Tiba-tiba, Tawa meledak mengganggu keheningan dan seorang pria melangkah. Waterwatch Saber Sein, ini mengejutkan semua orang. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Sang Raja sangat menyayangi Liu Cuking. Mungkin Raja tidak akan sebaik itu di Waterfront Pavilion, tapi dia juga tidak akan bersikap keras pada mereka. Jadi mereka pikir orang suci pedang akan menjadi orang terakhir yang berjalan sekarang. Sayangnya, dia mengejutkan mereka semua. Kamu Likie tersenyum. Itu benar. Orang suci pedang dalam semangat tinggi seperti pedang meninggalkan sarungnya. Dia menatap lurus ke pasir Likie berkata, Aku jarang salah menilai orang tapi aku salah tentang kamu. Aku tidak tahu seberapa kuat kamu, tetapi aku masih ingin mencoba. Tingkat ke sembilan. Likie dengan santai berkomentar setelah sekilas memandang suci. Itu benar. Aku baru saja menembus ke tingkat ke sembilan. Tidak cukup untuk mencapai puncak, kata suci pedang tanpa kesombongan. Dewa sejati tingkat sembilan. Kerumunan terguncang mendengar ini. Itu lebih kuat daripada delapan formasi kaisar sejati. Seseorang bergumam. Iya, dalam hal budidaya tetapi kaisar memiliki formasi kuno pembantaian abadi. Itu luar biasa juga, bisik lainnya. Orang suci pedang adalah sesuatu yang lain. Tidak heran mengapa dia jenius top system kami. Seorang jenius menjadi tergerak. Sebagai dewa sejati tingkat sembilan, santo pedang sangat dekat dengan menjadi abadi. Ini adalah prestasi yang terpuji. Mungkin dia bisa menjadi lebih kuat daripada lucidity king. Memang tidak bisa mencapai puncak. Likie tersenyum aku pernah bertemu dewa pedang di tingkat kesembilan tetapi daunnya jauh lebih unggul daripada milikmu. Semua orang mengambil napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Makhluk di tingkat sembilan sangat kuat, dilihat oleh begitu banyak orang. Namun raja berbicara seolah-olah mereka tidak berharga. Jika dewa sejati tingkat sembilan tidak berharga, maka mereka akan lebih rendah dari serangga. Bahkan seekor serangga harus berusaha untuk melawan surga. Orang suci pedang memegang pedangnya dan memiliki ekspresi serius tidak bisa menyerah begitu saja karena kamu bukan apa-apa pada awalnya. Bagus, aku bisa menghargai itu. Likie bertepuk tangan seekor serangga, betapapun lemahnya, masih harus keluar sekali saja alih-alih menyerah. Karena komentar ini, aku akan mengampuni kamu. Likie sudah berbicara tentang menjadi mudah pada santo pedang bahkan sebelum dimulainya pertempuran. Ini bisa mengundang cemohan di masa lalu karena budidaya suci. Itu memang mengesankan di kalangan generasi muda. Mungkin bahkan delapan formasi kaisar sejati tidak bisa menerimanya. Sekarang, Likie berbicara seolah-olah dia begitu yakin akan kemenangan. Tentu saja, tidak ada yang membuka mulut mereka karena mereka tahu bahwa pertempuran sengit akan terjadi. Yang paling memperhatikan adalah Tang Heksiang. Dia dengan penuh perhatian menatap keduanya sambil memegang tombaknya cukup erat sehingga jari-jarinya mulai memutih. Pria itu menyerupai busur yang ditarik penuh, siap untuk menembak kapan saja. Aku harus berterima kasih karena menunjukkan belas kasihan kalau begitu. Orang suci pedang tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum perlahan-lahan menghunus pedangnya, mengeluarkan dengungan logam. Selama proses yang lambat ini, pedang dan sarungnya memiliki suara yang jelas dari gesekan, hampir seperti semacam lagu. Semakin banyak kilatan mencolok keluar, begitu seluruh bila meninggalkan penutupnya, kecemerlangannya keluar sekaligus. Dentang, pedang itu bersenandung keras dan jelas seperti batu giok dan emas saling memukul dengan jejak grendau yang terkandung di dalamnya. Ruang beriak sebagai hasilnya, meskipun dia belum memancarkan aura peledaknya, niat pedang itu dalam ayunan penuh. Pedangnya berdiri tegak di antara langit dan bumi, benar-benar tak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa mengambil setengah langkah melewatinya dan tebasan akhirnya. Dentang, nyanyian rohani lain muncul, bukan dari bilahnya sendiri kali ini tetapi dari orang suci pedang. Saat dia memegang pedang dengan kedua tangan, dia menjadi pedang yang tak terkalahkan dengan ketajaman yang tak tertandingi. Sinar putih salju yang datang darinya bisa menembus semua. Dia tampak menyatu dengan pedang, dia adalah pedang dan pedang adalah dia. Niat pedang tajam ini sudah cukup untuk membuat kerumunan bergidik ketakutan. Boom, dia akhirnya melepaskan energi dan aura agungnya, mengubahnya menjadi gunung yang perkasa, mengjulang tinggi, kuat, dan besar sekali. Lin, orang-orang mengenali aura ini. Dia mungkin memiliki energi paling besar di antara generasi muda. Seorang leluhur mengklaim, Lin adalah hukum jasa yang difokuskan pada energi. Meskipun penggunanya akan memiliki waktu yang lambat mengumpulkan dan meningkatkan tingkat energi secara keseluruhan, penyelesaian grain hukum jasa ini akan menghasilkan jumlah besar jauh melebihi yang lain. Tingkat energi Santo Suci tidak hanya murni dan tebal, ia juga memiliki kehadiran yang agung seperti pelangi yang menjangkau matahari. Kekuatan agung ini membuatnya tampak seperti raja dan mengubah warna jubah ungu menjadi warna kuning, warna raja kekaisaran. Katakanlah, beberapa waktu yang lalu, dia adalah seorang bangsawan, maka sekarang, dia adalah seorang raja pedang, mampu memerintah dunia selama senjatanya ada di genggamannya. Kombinasi dari energi yang cukup dan kekuatan agung khusus ini membuatnya cukup tiada banding dan megah. Ini adalah pencapaian kecilku di Dao Pedang. Aku menamainya, Imperial Sabre. Santo tidak menggunakan hukum jasa dari orang bijak Waterfront Pavilion, bukan yang kaisar sejati juga. Sebagai gantinya, ia memiliki kreasinya sendiri. Imperial Sabre, namanya tepat. Seorang penonton melihat keadaan Suci Santa dan setuju. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Temperamen, energi, dan Dao semuanya menyatu dalam harmoni. Li Kie memuji. Tolong, orang suci pedang mengarahkan pedangnya ke depan dengan ekspresi serius. Dia tetap sopan dalam pertempuran karena baginya, menunjukkan rasa hormat kepada musuh sama dengan menunjukkan rasa hormat pada dirinya sendiri. Li Kie tersenyum dan berkata karena kamu menggunakan Imperial Slash, aku akan menggunakan Slash Viendis kalau begitu. Matanya sedikit fokus, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Api jahat menelan tubuhnya dan menghancurkan area di sekitarnya. Dia langsung berubah menjadi Raja Iblis tak tertandingi dengan 18 sayap hitam. Semua keberadaan hanya disajikan sebagai makanannya. Sialan, kekuatan penindasan ini mengejutkan orang banyak, memaksa beberapa dari mereka untuk menjatuhkan butves di tanah. Apa hukum jasa jahat ini? Seorang pria bergetar. Ini bukan hukum prestasi. Seorang leluhur dengan hati-hati menatap Li Kie sebelum menyimpulkan ini adalah proses transformasi langsung. Satu pemikiran untuk menjadi iblis, orang suci pedang menjadi lebih serius. Dia telah melihat banyak hal aneh selama perjalanannya sehingga pria itu menyadari teror kemampuan Li Kie. Dentang, Li Kie mengangkat tangannya dan pedang jahat muncul dari api. Itu memiliki aura yang menenggelamkan dunia, mengubahnya menjadi neraka yang jahat. Pedang ini tampaknya telah diberdayakan oleh energi jahat jutaan kali. Itu berdenyut dengan api gelap, menambah citra dirinya sebagai Raja Iblis bahkan lebih. Hanya satu tebasan yang bisa meraup banyak nyawa. Aku sudah bosan untuk sementara waktu sekarang jadi mari kita bermain dengan formulir ini. Li Kie dengan santai mengayunkan pedangnya untuk pemanasan, tidak terlihat seperti seorang pejuang yang serius sama sekali. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang sikapnya yang sembrono. Hanya rasa hormat dan kekaguman meresapi kerumunan setelah melihat perubahannya. Tolong, gerakanmu. Orang suci pedang sudah siap. Dia adalah Raja dengan Grendau Ortodoks. Hanya berdiri di sana membuatnya tampak seperti penguasa yang tidak bisa diganggu-gugat. Li Kie tersenyum dan berkata aku akan menjadi pengganggu jika aku pergi dulu karena kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Kamu bisa mulai dengan tiga gerakan sebelum kekalahan yang tak terhindarkan. Orang suci pedang tidak tersinggung kata-kata sombong seperti itu sama sekali. Baiklah, permisi dulu. Dia tidak menolak dan menarik nafas dalam-dalam sebelum mengambil sikap. Boom, aura agungnya meletus, mampu menumbangkan gunung dan menjungkirkan laut. Dentang, dia bergerak, kehilangan gerakan mencolok belum cukup untuk meratakan dunia. Bahaya dan kesulitan menjadi sepele sebelum tebasan mega ini, hanya jalan lebar dan terbuka terbentang di depannya. Jalan Raja, dia meraung dan melepaskan serangannya. Siapa yang tahu apakah dialah yang melakukan tebasan atau apakah pedangnya menghendaki demikian. Ini adalah tebasan tanpa teknik, hanya dao pedang yang bisa menenangkan alam semesta. Langkah itu secara alami membuat takjub para penonton. Selama ini, mereka mencari teknik yang halus dan mematikan. Namun, teknik-teknik ini tampak tidak berarti dan lemah di hadapan dao agung santo suci ini. Jalan Raja Likie terkekeh saat melihat tebasan yang masuk dan dengan santai mengayunkan pedangnya pemusnahan jahat. Boom! Pedang jahat memancarkan cahaya yang tak berujung. Setiap helai cahaya menyerupai denyut yang kuat dengan kekuatan yang cukup untuk menembus bintang-bintang di atas. Dalam sekejap mata ini, Likie tidak ada lagi. Tidak ada Raja Iblis dan Aura jahat. Hanya pedang yang tertinggal dengan tebasan apokaliptik tanpa ada bandingannya. Boom! Pemusnahan Viendis langsung mengguncang Path of Aking. Langkah dari santo pedang telah meratakan segalanya tetapi jalan ini bergetar saat ini. Bagian seperti pelangi yang mengarah ke matahari melemah. Rumbel! Ins demi ins, lorong itu mulai runtuh. Tebasan dari santo kehilangan kecemerlangan dan energinya yang agung, seperti lilin yang berkelap-kelip di tiup angin. Pada saat yang sama, santa itu menderita tekanan mengerikan seolah-olah dia baru saja dipukul tanpa ampun oleh palu dengan kekuatan penuh, menyebabkannya terhuyung beberapa langkah mundur. Santo baru saja kehilangan setelah langkah pertama. Kerumunan bergidik ketakutan setelah melihat ini. Selain itu, itu hanya langkah biasa dari Likie namun itu sudah cukup untuk menyusahkan orang suci. Seberapa kuat pria ini? Jalan sang penakluk. Orang suci itu meraung, mengumpulkan lebih banyak energi sejati dalam bentuk tsunami, satu demi satu gelombang. Momentumnya menjadi berlapis-lapis sebagai hasilnya. Tidak ada akhir untuk energi sejatinya sekarang. Sumber lautan ini memungkinkannya untuk selalu dapat memanfaatkan gerakannya pada potensi terkuat mereka. Dentang, dia langsung melepaskan tebasan kedua, kurang agung dan lebih banyak dominasi. Serangan ganas ini menghancurkan bumi dan langit, puncak kekuasaan dan dominasi. Langkah itu sebenarnya juga memberdayakan sumber energinya, yang menyebabkan letusan total. Dia tampak seperti dewa perang sekarang. Ayunan pedangnya bisa mengurus semuanya. Tebasan itu menakuti jiwa orang-orang, menanamkan ketakutan pada musuh dalam tiga gelombang. Ledakan, ledakan, boom, setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, berniat untuk menghancurkan pedang jahat. Percikan api kemana-mana dan mencerahkan langit. Sangat mendominasi. Orang-orang berkata dengan kagum setelah melihat orang suci itu bangkit menghadapi tantangan dengan momentum yang tak terbendung. Dentang, sayangnya, itu hanya berhasil sedikit mengguncang pedang jahat. Yang terakhir membalas dengan langkah yang sama, pemusnahan Viendis. Namun demikian, langkah ini masih merupakan pembunuhan pasti, menghancurkan delapan alam dan berbagai usia. Orang suci pedang mungkin ganas, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan tebasan jahat. Semuanya hancur sebelum kekuatannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan musuh adalah meregangkan leher mereka dan menerima nasib mereka. Boom, orang suci itu didorong mundur puluhan langkah kali ini dan memuntahkan setegup darah. Auranya yang dominan langsung menyebar sementara energi sejati agungnya menjadi lebih lemah secara signifikan, meskipun tidak sampai pada titik kehabisan. Dia akhirnya menurunkan pedang redupnya dan menjadi cukup pucat, jelas terluka dari pertukaran sebelumnya. Sudah berakhir seorang penonton bertanya-tanya. Semua orang menahan nafas, orang suci itu dianggap jenius yang tak terkalahkan oleh banyak orang, tetapi dia sudah kalah dari raja. Mereka tidak berpikir ada orang lain di generasi ini yang bisa menantang raja lagi. Sepertinya raja memang menyembunyikan kemampuannya. Kerumunan berpikir, neri. Mereka merasakan gelombang dingin yang menjalari mereka, hampir mirip digigit ular berbisa dan hampir mati. Mereka telah mengkonfirmasi bahwa raja sebenarnya adalah tuan yang menakutkan, jauh lebih kuat dari dewa sejati tingkat sembilan. Apa hasil dari mereka yang telah menghianati, mengejek, dan menggertaknya mereka bergidik setelah memikirkan hal ini karena banyak di antara kelompok itu telah mengejeknya sebelumnya. Bahkan jika mereka tidak secara verbal menyatakan penghinaan mereka, mereka pasti menganggap rendah dirinya. Bagaimana jika dia merebut tahta sekali lagi mereka sudah bisa melihat bencana yang akan datang. Begitu banyak orang di sembilan rahasia yang akan mati. Sabar dao kamu tidak buruk, hanya kurang dipoles. Ketika kamu mencapai penyelesaian yang sempurna, kamu mungkin bisa menghentikan beberapa gerakan aku. Suara Likie muncul. Dia muncul lagi dalam posisi dan posisi yang sama seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Ini tidak lagi terdengar seperti penghinaan tetapi hanya fakta langsung sekarang, karena keadaan yang berubah. Orang suci pedang mengambil nafas dalam-dalam dan meraung lagi. Dia mengambil satu langkah maju di langit jalan hantu. Ini adalah tebasan terbalik, mulai dari bawah kemudian ke atas secara vertikal. Boom! Energi pedang yang tinggi dilepaskan tetapi dia tidak berhenti di situ, melepaskan lebih banyak tebasan berturut-turut. Gelombang energi akhirnya berkumpul menjadi pedang, terbang lurus ke Likie dengan gerakan menyapu yang sama. Nyanyian pedang itu menenggelamkan dunia, menambah samudera energi, lebih dari cukup untuk menandai kiamat. Bahkan bintang-bintang di atas tidak selamat. Semua orang merasa sulit bernapas saat terjebak dalam aura ini. Mereka berjuang untuk keluar dari lautan energi ini. Pemusnahan, Likie tidak menatap dan pedang jahat dengan santai terayun kembali. Perlawanan sia-sia sebelum penghancuran mutlak. Bahkan para dewa di Cakrawala mereka bisa melakukan apa-apa. Bas! Dalam sepersekian detik ini, seseorang tiba-tiba muncul di belakang Likie, orang suci pedang. Sepertinya dia sudah ada di sana sepanjang waktu. Plaf! Dia menusukkan pedangnya ke Likie dengan kecepatan kilat. Hantu tidak bisa dilihat. Dia perlahan-lahan mengucapkan. Tidak! Cuking akhirnya menyadari gawatnya situasi dan berteriak. Ra! Pada saat yang sama, seekor naga emas keluar dari tombak. Tang Heksiang yang telah mengamati melompat ke udara dan berubah menjadi sinar kemasan yang penuh dengan niat membunuh. Plaf! Tombak itu langsung menusuk kepala Likie. Waktu seolah membeku dan menjadi sebuah gambar. Kerumunan berdiri di sana, terpana. Langkah licik dari santo pedang itu tidak dapat diprediksi tetapi penyergapan Tang Heksiang membuat semua orang seperti badai. Dorongan tiba-tiba berakhir dengan sukses dalam sepersekian detik dari keheranan kerumunan. Tidak ada yang bisa mendapatkan kembali akalnya. Ini adalah duel yang adil antara Likie dan santo pedang. Meskipun teknik terakhir santo itu berakhir dengan sesuatu yang menyerupai akal-akalan, itu bukan serangan menyelinap tetapi lebih merupakan langkah yang licik. Tidak ada yang bisa mengatakan hal yang sama tentang Tang Heksiang. Dia, sebagai penonton, terlibat dalam pertarungan dan memanfaatkan kelemahan Likie. Tindakan seperti itu tidak bisa ditafsirkan sebagai hal lain selain tercelah. Tentu saja, para kultifator selalu melakukan penyergapan dan penyerangan sebelumnya di masa lalu, hanya saja tidak dalam keadaan seperti ini. Tang Heksiang adalah seorang jenius sembilan rahasia dan bisa dibilang perwakilan dari Perang Sein Dinasti. Selanjutnya, dia adalah komandan pengawal kekaisaran. Setiap tindakan dan kata-katanya berpengaruh dan mencerminkan perilaku moral dan reputasinya. Itu adalah satu hal untuk menyergap musuh Bebu Yutan. Namun, Likie masih menjadi Raja War Sein yang sibuk dalam duel. Mengambil keuntungan dari momen ini benar-benar hina, tidak sesuai dengan status dan posisinya. Langkah ini akan selalu dikritik, noda permanen. Apa yang kamu lakukan? Orang suci pedang sangat terpengaruh. Duel telah dihancurkan oleh Heksiang. Sabre Sein, aku hanya mengulurkan tangan untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Heksiang menyeringai. Likie adalah ancaman yang terlalu besar sehingga dia tidak ingin orang itu memiliki kesempatan untuk bernapas. Kamu bukan apa-apa. Aku tidak membutuhkan seseorang seperti kamu untuk terlibat dalam pertarungan aku. Niat pedang suci orang suci semakin meningkat sementara suaranya menjadi agresif. Seorang jenius seperti orang suci pedang paling membenci orang yang ikut campur dalam pertengkarannya. Tang Heksiang secara alami tidak menerima ini dengan tenang. Dia selalu percaya bahwa mereka berdua berada di level yang sama, tetapi Santo pedang jelas tidak berpikir begitu. Dia menganggap ini sebagai penghinaan besar. Yang mulia, Liu Cuking hampir pingsan karena kaget. Dia menenangkan diri dan bergegas ke depan. Saudari junior, orang suci pedang tidak tahu harus berkata apa. Itu adalah satu hal jika dia mengalahkan Likie sendiri tetapi serangan telah menodai duel, meninggalkannya di tempat yang sulit. Yang mulia, dia meraihnya saat air mata mengalir. Oh, peristiwa aneh terjadi. Likie masih dalam pelukannya, tetapi yang lain keluar dari tubuhnya, hampir seperti proses penumpahan. Setelah yang kedua keluar, yang pertama menghilang dengan fluktuasi spasial. Kerumunan itu terpana berulang-ulang, menyadari bahwa itu bukan proses penumpahan tetapi dia selalu ada di sana, hanya di dimensi lain. Baik Santo pedang dan Tang Heksiang gagal melukainya. Gadis bodoh, jangan menangis. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku dan hukum lemah itu tidak bisa menyakitiku. Dia memeluknya dan menghapus air mata. Dia bersandar jauh ke dadanya dan mengencangkan genggamannya, takut kehilangannya. Orang suci pedang menghela nafas lega karena Likie masih hidup baik untuknya. Jika Likie mati, dia akan kehilangan sukacita kemenangan di atas perasaan bersalah terhadap saudari juniornya. Path of the Ghost sedikit menarik setelah kamu menjadi abadi, tapi saat ini kamu masih terlalu muda. Likie tertawa kecil dan berkata, Orang suci pedang tersenyum masam dan menghela nafas aku dengan rendah hati menerima kekalahan aku. Dia tidak punya niat untuk pergi lagi, menyadari bahwa Likie tidak pergi keluar dan hanya bermain-main. Kalau tidak, setelah tiga gerakan, dia sudah berbaring di tanah. Dia tahu perbedaan besar di antara mereka berdua, hampir tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan. Dia menemukan rumor bahwa raja tidak berguna dan bodoh menjadi lucu. Dunia benar-benar menganggap makhluk yang menganggap mereka hanya serangga tidak berguna. Pada saat yang sama, ia menjadi bersemangat untuk suster juniornya. Sepertinya dia telah memilih orang yang tepat. Apa yang disebut jenius dari Warsane ini hanyalah orang bodoh tercelah, tidak layak untuk dikhawatirkan. Likie melirik ke arah Tang Hexiang dan terkekeh. Semua mata beralih ke Hexiang. Meskipun kerumunan tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka mengungkapkan banyak hal. Tidak ada yang sempurna, tetapi serangan menyelinap sebelumnya mengkhianati status dan posisinya. Hexiang meringis, kewalahan karena malu dari sorotan. Jika dia berhasil sebelumnya, maka itu akan baik-baik saja karena pemenang mengambil semuanya. Tujuannya akan tercapai, siapa yang peduli dengan apa yang dikatakan orang lain saat itu. Tapi sekarang, ini menjadi kesalahan besar baginya. Keluar dan bertarung, aku akan memiliki kepala gug-gukmu hari ini. Orang suci mengarahkan pedangnya ke Hexiang. Dia benar-benar marah karena dia memiliki duel yang adil dengan Likie. Hasilnya tidak masalah karena kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Bahkan prajurit terhebat pun pada akhirnya akan kalah. Namun, Hexiang tiba-tiba memotong perkelahian mereka. Orang lain bahkan mungkin berpikir bahwa dia dan Hexiang berkonspirasi bersama. Ini akan menjadi noda pada reputasinya di masa depan. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk memadamkan amarahnya adalah dengan memadamkan Hexiang. Sabre Sein, kami memiliki musuh yang sama, itulah sebabnya aku membantu kamu dengan niat baik. Hexiang memaksakan senyum dan berkata. Diam, orang suci itu menyelah Hexiang dan tidak menahan kami tidak memiliki musuh yang sama karena kamu tidak memenuhi syarat untuk berada di sisi yang sama dengan aku, keluar untuk menerima kematian kamu. Dentang, pedangnya menghantam lagi dengan niat membunuh yang mengesankan. Orang suci pedang tidak memberikan Hexiang wajah sama sekali, menyebabkan Hexiang memiliki seringai jelek. Mereka berdua muda dan dia adalah komandan penjaga kekaisaran mereka sama di dalam benaknya. Sementara itu, Qin Jianyao menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak ingin menendang seorang pria saat dia turun, Hexiang terlalu hina dan meminta ini. Jika itu masalah yang berbeda, dia akan mencoba menengahi tetapi bukan sesuatu seperti ini. Para penonton menjadi bersemangat kembali. Orang suci pedang itu agresif tetapi sebagai dewa sejati tingkat sembilan, ia memenuhi syarat untuk bertindak dengan cara ini. Seseorang seperti Tang Hexiang masih punya cara untuk pergi sebelum mengejar ketinggalan. Sabre Sein, kamu serius sekarang Hexiang berbicara dengan dingin. Santo mendengus, kamu pikir aku takut padamu silakan dan minta cadangan, Waterfront Pavilion aku tidak pernah takut akan masalah. Hexiang mencengkeram tombaknya erat-erat, berpikir untuk membunuh. Tujuannya bukan orang suci melainkan Li Kie. Dia masih menyembunyikan es di lengan bajunya, tetapi Santa itu membuat ini sulit. Tentu saja, dia tidak bisa mundur sekarang karena dia telah mencapai batas kesabarannya karena sikap orang suci yang sombong. Sebagai seorang jenius sembilan rahasia, ia memiliki kekuatan dan dukungan, mengapa ia harus takut pada Santo pedang? Sabre Sein, kamu sebaiknya berpikir dua kali. Tidak bijaksana menentang aku. Niat membunuh di matanya memerah. Berhentilah mengoceh, keluarlah sekarang. Niat suci orang suci itu juga meningkat. Dia ingin membunuh Hexiang terlepas dari dukungan orang itu. Orang suci itu bukan orang baik. Selama perjalanannya, begitu dia memutuskan, dia telah membunuh orang tanpa memandang latar belakang dan sekte mereka. Kerumunan berpikir bahwa dalam pertarungan satu lawan satu, mereka secara alami akan memilih orang suci pedang sebagai pemenang. Bagaimanapun, satu adalah dewa sejati tingkat sembilan sementara yang lain hanya pada tingkat kelima. Kesenjangan kekuatan menunjukkan pertandingan yang membosankan. Namun, Tang Hexiang sepertinya tidak mencari duel. Dengan demikian, orang-orang menjadi ingin tahu tentang apa yang dia sembunyikan di lengan bajunya. Huff! Dia merengut, tidak ingin mundur seperti pengecut. Baiklah, kamu bisa mundur. Ketika suasana di antara keduanya menjadi cukup tegang, Likie tiba-tiba melambaikan santo itu dan berkata kehidupan gug-gugnya adalah milikku, hanya berdiri di sana dan menonton. Orang suci pedang memelototi Hexiang sebelum mengucapkan anggap dirimu beruntung hari ini. Setelah mengatakan itu, dia menyarungkan pedang dan berdiri di samping. Hexiang sangat terganggu sekarang, diperlakukan sebagai non-faktor oleh orang suci. Bagaimana dia bisa merasa baik setelah diperlihatkan penghinaan seperti itu? Likie berbalik ke arah Hexiang dan tertawa kecil, Bagaimana kamu ingin mati jika kamu menginginkan kematian yang mudah, bunuh diri kamu? Jika aku harus melakukannya sendiri, itu tidak akan cantik, mayat kamu akan berantakan. Hexiang akan meledak, dipandang rendah oleh orang suci dan sekarang Likie juga meskipun dia menyadari betapa kuatnya Likie, dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Kamu pikir kamu tidak terkalahkan matanya memuntahkan amarah? Itu benar, aku tak terkalahkan, kata Likie sambil melihat sekeliling kerumunan siapapun yang berpikir mereka bisa menantangku. Datang, aku akan menunjukkan kepadamu betapa tak terkalahkannya aku. Bahkan Kaisar Sejati tidak akan berani membuat pernyataan ini, tetapi Raja baru saja melakukannya ke seluruh dunia. Orang-orang tersenyum kecut, Raja ini tidak berubah sama sekali. Ketika dia lemah, mereka menganggap dia idiot. Tetapi sekarang, setelah menyadari bahwa dia kuat, mereka hanya punya satu kata untuk menggambarkannya, gila. Sifatnya tidak berubah sama sekali, hanya perspektif yang digunakan untuk melihatnya. Apa sekarang akan menjadi pengecut seperti sebelumnya lagi sayangnya, itu masih tidak akan menyelamatkan kamu. Dia berbalik ke arah Heksiang. Jika Heksiang tidak berani bertarung sekarang, reputasinya dan prestis seakan berantakan. Bahkan jika dia entah bagaimana menjadi Raja di masa depan, banyak orang tidak akan diyakinkan olehnya. Heksiang mengambil nafas dalam-dalam dan melotot ke belakang baiklah. Aku seorang ahli dalam memimpin pasukan dalam pertempuran, mahir dalam formasi dan strategi. Berhenti? Tidak perlu secara tidak langsung. Likie memotongnya katakan saja kamu ingin pergi dengan kelompokmu. Apa ini tentang memimpin pasukan untuk bertempur dengan omong kosong? Heksiang berubah sedikit merah. Dia memang mencoba mencari alasan untuk pergi bersama dengan anak buahnya. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menandingi Likie dalam duel. Kartu terbesarnya saat ini adalah orang-orangnya, tetapi ia tidak dapat dengan terang-terangan mengatakannya. Seratus, seribu orang, atau seluruh pasukanmu, apapun, bahkan enam pasukan total juga. Aku, sendirian, sudah lebih dari cukup. Likie dengan acuh-ta'acuh tersenyum, tentu saja, yang terbaik adalah jika semua enam legion kamu bersatu sehingga aku dapat menghemat waktu, tidak perlu berurusan dengan mereka satu persatu. Kerumunan bergidik setelah mendengar pernyataan acuh-ta'acuh ini. Mereka bisa mencium bau darah di udara yang berhembus melalui hidung mereka. Mereka tiba-tiba melihat ilusi, Likie melambaikan tangannya dan membantai enam legion. Jutaan pasukan jatuh ke tanah tulang menumpuk saat gunung dan sungai dipenuhi darah. Mereka tiba-tiba percaya bahwa Likie benar-benar bisa melakukannya. Enam legion akan mengalami kesulitan lolos dari bencana ini begitu dia memutuskan. Itulah sebabnya seorang tiran sepertimu kehilangan kepercayaan dari orang-orang, mengapa semua teman dan pengikutmu ditinggalkan? Hexiang dengan dingin menjawab. Berhentilah berhutbah. Likie menyela lagi aku tidak perlu mendengar ini dari seekor cacing. Sudah waktunya untuk meminta bantuan atau aku akan segera membunuh kamu. Ekspresi Hexiang menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia meraung mulai formasi, kita akan lihat apa yang bisa dia lakukan hari ini. Dentang. Dengan perintah ini, kelompok di belakangnya segera melangkah dan mengatur diri mereka sendiri. Bas! Begitu mereka mengeluarkan diagram mereka, formasi hebat dengan garis-garis rahasia yang saling berjalin muncul di bawah kaki mereka. Hexiang melompat kembali ke tengah formasi. Dengan desahan, banyak hukum melayang di sekitarnya. Kekuatan agung formasi berkumpul di tubuhnya. Beberapa orang memutar mata mereka melihat pemandangan ini. Aneh sekali. Gumamnya pelan. Bagaimana dengan itu tanya temannya. Kamu tidak menyadarinya orang itu berkata grup ini bukan bagian dari pengawal kekaisaran mereka adalah elit dari legion tengah, terutama prajurit tua dari mah. Tapi lihat formasi ini, begitu halus dan dipraktekkan dengan baik, bukan langkah tergesa-gesa sama sekali. Orang-orang terdekat menjadi terkejut dan dengan hati-hati merenungkan detail kecil ini. Ingat? Orang-orang dengan Hexiang sekarang adalah para elit legion tengah, bukan kelompoknya sendiri. Kedua legion ini jauh dari satu sama lain, jadi bagaimana Hexiang bisa bekerja dengan baik dengan para elit ini? Kerja tim ini membutuhkan latihan dan pengalaman, tidak mungkin dilakukan dengan baik selama upaya pertama mereka. Yah, ingat sekarang, Luciditi King sudah berada di ranjang kematiannya untuk waktu yang lama. Seorang leluhur terbang mendekat dan menimpali. Kelompok itu segera mengerti, setelah kematian raja, siapa kandidat yang paling mungkin untuk tahta perang Sein jelas Tang Hexiang. Ini menyiratkan bahwa Hexiang dan legion tengah telah merencanakan untuk waktu yang lama. Itu sebabnya mereka bisa bekerja dengan sangat baik sekarang. Boom! Tang Hexiang mulai tumbuh semakin besar. Anggota formasi juga menyatu ke dalam arai, berubah menjadi perisai besar di tangannya. Rumbel, akhirnya, dia seukuran gunung, mengenakan langit di kepalanya dan menginjak tanah dengan kakinya. Awan hanya mencapai pinggangnya dan air danau hanya berhasil mencapai betisnya. Tang Hexiang berdiri di sana memegang perisai besar, tampak sekuat samudera. Tombak di tangannya juga menjadi lebih besar, hampir menyerupai naga emas. Hanya ayunan santai yang tampaknya cukup untuk menghancurkan segudang dao. Tang Hexiang tampak sangat mengagumkan ketika ia memandang dunia, tampaknya tidak tersentuh. Li! Ayo bertarung sekarang! Dia dengan bangga menyatakan dengan mata bersinar seperti lampu ilahi yang tergantung di langit. Dia melihat ke bawah dan mereka mengeluarkan sinar seperti dua air terjun. Dia dengan sengaja melepaskan keilahiannya sehingga auranya menyerupai laut yang menenggelamkan daerah itu. Seberapa kuat dia sekarang seseorang bergumam. Meskipun mereka tidak bisa mengukur level kekuatannya, mereka bisa mengatakan bahwa dia jauh lebih kuat setelah Fusi Array ini. Dia menggunakan kekuatan para elit dari legion tengah, vitalitas dan energi sejati mereka juga. Tidak hanya itu, ia telah menjadi satu dengan formasi berbentuk perisai. Belum lagi peningkatan kekuatannya sendiri yang memungkinkan dia untuk menjadi raksasa, formasi itu sendiri cukup hebat. Secara keseluruhan, ia memiliki potensi pertempuran yang gila. Sulit dikatakan, tidak boleh lebih lemah dari dewa sejati tingkat sembilan, tapi aku tidak tahu apakah dia di atas kekekalan sekarang. Itu adalah gerbang yang sulit untuk dilalui, bukan yang mudah dipatahkan. Seorang leluhur menatap si raksasa dan berkata, Li, tunggu apa lagi? Keluar dan mati. Hexiang yang agung berteriak lagi dengan penuh keyakinan. Kamu badut karena ingin memberontak dengan kemampuan yang sangat sedikit. Likie melirik sekilas ke orang itu sebelum menyimpulkan sepotong sampah seperti kamu masih dapat dianggap sebagai jenius perang Sein yang benar-benar memalukan bagi kerajaan. Kamu berani bertarung atau tidak? Hexiang memerah dan berteriak. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Li Kie tersenyum aku hampir tidak bisa menghangatkan diri melawan semut sepertimu. Orang suci pedang jauh lebih kuat dari kamu. Hexiang sudah cukup meremehkan terus-menerus datang jika kamu berani. Kamu tidak mungkin memahami kekuatanku. Ini membuat orang saling melirik. Kekuatan Li Kie sejelas hari jadi mengapa Hexiang masih begitu percaya diri apakah dia benar-benar memiliki sesuatu yang menjamin tantangan besar melawan raja ini. Baiklah, mari kita lihat apa yang kamu miliki. Li Kie tersenyum dan bergerak. Boom, ombak santai mengangkat air dari danau. Seluruh volume bergegas ke langit dan menjadi tsunami. Ra, aura naga melonjak seperti badai, menyerang seluruh area dengan sembrono. Semua orang memandangi bentangan cahaya kemasan di atas dan melihat seekor naga besar tercipta dari air danau. Air telah berubah menjadi emas sehingga naga ini juga memiliki warna emas yang menyelaukan. Tubuh itu membentang sejauh 10.000 mil, tampaknya dilemparkan dari emas. Sisik, sulur, dan cakar yang tajam tampak begitu nyata seolah-olah itu adalah naga yang sebenarnya. Pada saat yang sama, auranya yang lebat tidak memberikan apa-apa. Itu tidak bisa benar-benar nyata, kan kerumunan terpesona oleh adegan yang luar biasa ini. Tidak, tapi ini sangat hidup dan hidup. Seorang leluhur terkesan oleh aura draconik yang agung. Bukan masalah besar, tidak bisa mencapai puncak. Tang Heksiang memandang rendah seni ini. Di matanya, mengubah air menjadi naga adalah permainan anak-anak. Tidak peduli seberapa sempurna penampilan seni itu, penampilannya hanya mengesankan dan tidak bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Ra, naga itu tampaknya memiliki kecerdasan dan mengerti Tang Heksiang. Itu menjawab dengan tebasan cakar vertikal. Bayangkan saja ukuran makhluk ini. Cakarnya turun seperti gunung wuzie emas. Krek, spes hancur, menghasilkan adegan pecahan kaca berkilauan jatuh. Boom, kekuatan serangan ini mengejutkan Tang Heksiang. Dia buru-buru mengangkat perisainya untuk memblokirnya. Kekuatan meneror membuat tubuh monsternya mundur beberapa langkah dan menginjak-injak gunung. Naga itu tidak berhenti dan menebas lagi, meninggalkan dua bekas luka yang dalam di tanah. Bumi tampak serapuh tahu sebelum kekuatannya. Semua orang menarik napas dalam-dalam, heran. Tidak ada yang menyangka naga emas ini begitu kuat. Mati, Heksiang meringis. Semua upaya untuk tumbuh sekuat ini namun ia terpaksa kembali oleh air danau hasil yang cukup memalukan. Meskipun dia memang meremehkan musuhnya, naga itu menunjukkan kemampuannya dengan pukulan pertama. Kleng, tombak Heksiang menjadi gemerlapan, bertindak sebagai naga emas lain yang memamerkan taringnya. Dalam sepersekian detik ini, ia melepaskan dorongan dengan nyanyian pujian yang memekatkan telinga menusuk gendang telinga semua orang. Cahaya tombak berkumpul bersama menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam dan lebih cepat daripada kilat. Itu juga menembus langit dan meninggalkan bekas luka permanen. Sang naga tidak menyerah, mencakar langsung ke depan untuk memenuhi dorongan. Boom! Gelombang kejut itu menghancurkan daerah itu dengan percikan api raksasa, mirip dengan letusan seribu gunung berapi. Selama kontes kekuatan ini, Heksiang membanting perisainya tanpa ampun dengan cara yang sederhana namun efektif. Perisai berisi berat dan kekuatan yang sangat besar, menghasilkan lubang hitam. Naga itu memblokir tebing yang merusak dengan mengayunkan ekornya, tetapi dampaknya cukup besar untuk membuat binatang itu berputar tiga kali di langit. Samudera tombak tanpa batas, Heksiang meraung dan mengayunkan tombaknya secara vertikal ke bawah. Cahaya tombak menenggelamkan naga dan membatasinya. Boom! Naga itu berjuang untuk menahan samudera tombak ini. Pada saat yang sama, dia membanting tombaknya dengan kekuatan meteor di kepalanya, berhasil menjatuhkannya. Naga itu jatuh ke danau, menghasilkan gelombang besar yang mendorong binatang itu ke atas lagi. Setelah jatuh untuk kedua kalinya, ia dipaksa kembali ke bentuk aslinya, berubah menjadi air danau lagi. Splash! Permukaan danau mengamuk liar tetapi aura draconik yang agung dan binatang buas itu tidak ada lagi. Tidak ada keraguan bahwa Heksiang telah berhasil menaklukkan binatang itu. Kemenangan dari Tang Heksiang ini membuatnya kagum dari kerumunan. Mereka terguncang oleh kekuatannya saat ini. Jelas kuat, mungkin cukup untuk bertarung melawan delapan formasi kaisar sejati, tidak seperti kebanyakan yang lain, kata seorang ahli sentimental. Meskipun serangan menyelinap tercela membuatnya menghina para penonton sebelumnya, mereka harus mengakui bahwa pria rendahan ini cukup kuat. Kleng! Heksiang mengarahkan tombaknya lurus ke arah Likie dan melihat ke bawah dengan senyum arogan keterampilan yang sedikit tidak layak dipamerkan. Semua mata tertuju pada Likie sekarang. Tentu saja, sebagian besar tidak berpikir raja akan kalah karena dia hanya tak terduga. Mereka hanya ingin tahu tentang langkah selanjutnya. Tanpa malu-malu menyombongkan diri saat itu yang kamu punya baiklah, lihatlah apa yang bisa aku lakukan. Likie tersenyum dan perlahan berdiri. Raja akhirnya menjadi serius sekarang. Semua orang menyaksikan saat dia berdiri dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak mau ketinggalan satu tindakan pun darinya. Heksiang kesal melihat perhatian yang didapat raja. Di masa lalu, dialah yang menjadi sorotan, bukan raja yang mengerikan ini. Raja tidak terduga, dia akan mengejutkan semua orang, kata seorang leluhur dengan ekspresi serius. Seseorang diam-diam mengangkat berapa banyak gerakan yang bisa ditangani Heksiang. Aku menebak, sekitar lima. Dia menyatu dengan formasi itu jadi itu bukan hanya kekuatannya sendiri. Para elit itu juga ada di sana. Seorang pakar muda menjawab. Lima langkah kamu terlalu memikirkannya. Orang suci pedang menyerah setelah tiga gerakan, dan aku tidak melihat bagaimana orang ini lebih kuat dari orang suci pedang yang benar-benar dewa sejati tingkat sembilan, dan orang kuat pada saat itu. Seorang jenius yang berbeda tidak setuju. Heksiang secara alami mendengar komentar juga sehingga wajahnya menjadi sangat jelek. Sebelumnya, setiap kali dia bergerak, semua orang akan berbicara tentang betapa luar biasanya dia sebagai seorang jenius dan bagaimana mereka ingin melihat tekniknya yang luar biasa. Tapi sekarang, itu terdengar seperti dia tidak mampu. Yang lain benar-benar memandang rendah dirinya. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia mengancam Li. Jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup hari ini. Li Kiyai berdiri di sana dan dengan tak acu melambaikan tangan, sudah mendapat ancaman kamu jika kamu selesai, maka besiaplah, begitu aku melakukan tindakan, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Mari kita lihat apa yang kamu dapatkan. Heksiang dengan marah meraung. Boom! Energi sejatinya meletus langsung ke langit seperti pilar. Masa energi yang berdenyut ini sepertinya menembak langsung ke angkasa. Dia memancarkan cahaya tanpa akhir. Lapisan logam emas terwujud pada perisai dan membuatnya lebih besar dan lebih tebal. Ra! Sama dengan tombak naganya. Itu juga tumbuh dalam ukuran untuk menjadi senjata yang mampu menembus cakrawala. Boom! Dunia gemetar sekali ketika dia memilih kuda-kuda dengan perisai yang menghalangi di depan dan tombak dalam posisi menyodorkan, sejajar dengan pinggangnya. Sikap ini sempurna karena terdiri dari serangan dan pertahanan. Ini akan terjadi? Mari kita lihat seberapa kuat Heksiang sebenarnya. Beberapa orang memujinya. Li! Ayo sekarang! Setelah mengumpulkan semua energi yang sebenarnya ketubuhnya, dia yakin bisa menghentikan satu atau dua langkah dari abadi. Li Kie tersenyum sebagai tanggapan dan melesat kekehampaan. Dia sangat cepat dan mengakhiri segalanya sebelum suaranya bisa menyusul. Oh! Spes berdesir dari kecepatannya melebihi semua batas. Dunia bergetar ketika waktu sepertinya berhenti. Ketakutan dan kegelisahan meresapi para penonton saat mereka menyaksikan gambar diam ini dengan tidak percaya. Li Kie menyandang pelindung raksasa. Itu langsung runtuh dan tubuh raksasa Tang Heksiang terbalik ke belakang sambil muntah darah. Boom! Beberapa saat kemudian, suara dampak akhirnya muncul. Li Kie hampir melampaui waktu itu sendiri, menciptakan ilusi stagnasi duniawi dan dimensi kacau. Waktu mulai mengalir lagi dan kerumunan akhirnya menangkap perkembangan ini. Heksiang mendarat di danau, menyebabkan seluruh pegunungan berguncang. Air terciprat kemana-mana seperti gelombang pasang sebelum turun seperti hujan. Dia mengambang di permukaan siapa yang tahu apakah dia mati atau hidup. Beberapa saat yang lalu, orang-orang masih memperdebatkan berapa banyak gerakan yang dapat ia lakukan. Beberapa mengatakan lima, yang lain kurang optimis. Namun, tidak ada yang mengharapkan raja untuk menghancurkan perisai Heksiang dan menjatuhkannya dengan satu lutut. Ini benar-benar membuat mereka terdiam. Bin Chi hanyu sangat ketakutan pada jiwa oleh kekuatan Li Kie. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pria yang begitu kuat. Dia berpikir bahwa tunangannya bisa menyapu generasi muda, tetapi kepercayaan ini dipertanyakan sekarang. Dia merasa Kaisar menjadi tidak penting dan lemah sambil berdiri di depan Li Kie. Ji hanyau dengan lembut menghela nafas, menyadari bahwa cerita ini telah berakhir. Raja baru akan menjadi yang tertinggi dari sembilan rahasia. Dia hanya bermain-main sebelumnya. Dalam sistem ini, terlepas dari seberapa brilian dan kuatnya seseorang, mereka hanyalah bidak catur di papannya. Orang suci pedang memaksakan senyum masam. Li Kie hanya bermain-main dengannya sebelumnya, menunjukkan belas kasihan dengan membiarkannya memotong tiga kali pertama. Jika Li Kie serius, dia tidak akan bisa memblokir satu langkah pun. Hanya satu tebasan saja sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua. Meskipun dia bukan orang yang sombong, dia tentu bangga. Sayangnya, semua prestasinya sejauh ini sepele, hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja. Kerumunan berdiri di sana tercengang dengan mulut ternganga. Lihat betapa konyolnya dirimu membual dengan kekuatan yang begitu kecil. Li Kie dengan acuh tak acuh berkata, berpose dengan kedua tangan di belakang, seolah-olah dia belum bergerak sama sekali. Orang-orang benar-benar merasa bahwa dia bukan orang yang menyerang sebelumnya. Mereka akhirnya sadar kembali dan menatapnya, bergetar dan merasakan rambut mereka berdiri. Mereka bertukar pandangan, kekuatan Raja jauh melebihi imajinasi dan penilaian mereka. Apa bidang kultifasinya abadi yang tak tersentuh seseorang berspekulasi diam-diam? Ini membuat orang merenungkan karena mereka tidak memiliki informasi tentang kultifasinya. Tidak ada cara untuk mengetahuinya juga. Aku tidak berpikir siapapun di generasi muda adalah lawannya. Para jenius yang biasanya sombong semua menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Sepertinya almarhum Raja bijaksana dan berwawasan luas karena menyerahkan tahta kepada pangeran. Dia pasti tahu bahwa sang pangeran akan mampu menangani ini. Seorang leluhur berkomentar. Sebelum ini, semua orang berpikir bahwa Lucidity King telah menjadi pikun atau terlalu menyayangi anaknya yang tidak sah. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, dia benar-benar jernih dan telah memilih penerus yang tepat untuk sembilan rahasia. Mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan Lucidity King. Ada alasan mengapa dia bisa memerintah selama tiga generasi. Bagaimana dia dibandingkan dengan Lucidity King banyak yang berbagi pemikiran khusus ini. Mereka bertanya-tanya siapa yang lebih kuat antara Likie dan Lucidity. Selama zamannya, prestis Lucidity menekan seluruh sistem. Tidak ada yang berani tidak hormat kepadanya sehingga komentar dan evaluasi tidak tersedia. Setelah kematiannya, orang-orang mulai menilai kekuatan dan kontribusinya yang sebenarnya. Jadi sekarang, mereka membandingkannya dengan raja baru ini. Mungkin dia akan menjadi raja kejujuran kedua, kata orang lain. Beberapa anggota kerumunan terguncang setelah mendengar ini dan perlu mengambil napas dalam-dalam. Tidak ada yang berani menjawab. Bayangkan saja, Lucidity King membantu menjadikan sembilan rahasia menjadi salah satu sistem terkuat di Imperial. Hanya Lidan Muklan yang berada di level yang sama. Namun, ini bukan hal yang baik untuk sekte dan garis keturunan dalam sistem. Mereka harus hidup dalam ketakutan karena otoritas total lucidity selalu berada di bawah bayang-bayangnya. Lucidity King kedua adalah sesuatu yang menakutkan untuk dipikirkan. Splash! Perenungan mereka terganggu oleh percikan dan gelombang seperti banjir. Mengambang Tang Hexiang berjuang untuk bangkit. Dia sebesar samudera sehingga dia menciptakan gelombang besar dari usahanya. Dia akhirnya berhasil dengan bantuan tombaknya. Berat tombak membuat tanah bergetar seolah ada sesuatu yang sangat berat mengetuknya. Lelaki itu berdiri tegak, menunjukkan luka dan lempengan baju besi pecah di mana-mana. Perisai di tangannya sudah berkeping-keping. Darah mengalir di sudut bibirnya, tampak menyedihkan seperti yang bisa terjadi, tidak lagi setakus sebelumnya. Dia bangun. Seseorang berteriak. Semua orang merasa bahwa dia sudah kalah. Ingin membalikkan gelombang hampir tidak mungkin kecuali dia memiliki pembunuh sejati yang bergerak di lengan bajunya. Dia nyau dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil menatapnya. Meskipun dia masih bisa berdiri, dia tahu bahwa hasilnya telah ditentukan. Tidak ada yang bisa mengubah arah menyeluruh. Mencoba melawan arus hanya membuang-buang energi. Ali-Ali berjuang dengan sia-sia sebelum kematian. Jika Hexiang cukup pintar untuk menyerah kepada Likie, mungkin dia akan mampu mempertahankan hidupnya. Ledakan. Ledakan. Boom. Air mengalir dari tubuhnya menyerupai air terjun. Setelah berdiri, Hexiang meluruskan punggungnya sambil melengkungkan dadanya ke depan dengan bangga, selalu sombong dan bangga terlepas dari keadaan. Lagi pula, ia berasal dari keluarga kerajaan dinasti Seinwar Darah Bangsawan mengalir melalui dirinya. Kesombongannya bisa dimengerti. Sayangnya, dia dirobohkan hari ini oleh seseorang yang dianggap sebagai Raja M3 Sum dan tidak berguna, hampir tidak bisa bangun. Ini telah menghancurkan harga dirinya dengan cara yang kejam. Karena itu, ia mencoba yang terbaik untuk berdiri tegak untuk melindungi martabat dan wajahnya. Kamu memiliki sedikit kemauan untuk bisa berdiri. Likie tersenyum dan berkata aku pikir kamu akan tetap di bawah. Jangan merayakan terlalu awal, kita belum tahu siapa yang akan menjadi yang terakhir tersenyum. Hexiang berteriak dan mengeluarkan amarahnya yang berapi-api. Apakah begitu sepertinya kamu masih memiliki gerakan ke kiri? Silakan, gunakan semuanya, aku menunggu. Likie berdiri di sana dan berkata. Boom! Hexiang melepaskan energi sejatinya lurus ke langit lagi, mencoba terhubung dengan langit dan bumi. Bas! Formasi hebat muncul dengan garis koordinat padat muncul. Garis-garis kuno muncul di atas dan di bawahnya, mulai berubah dan menyatu bersama. Setelah ledakan keras, formasi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya dari bintang-bintang mengalir turun dan menyinari hexiang seolah-olah mereka tertarik oleh formasi. Crumble, energi kosmik yang berdenyut mengubahnya menjadi pusat alam semesta. Bintang-bintang sepertinya berputar di sekelilingnya. Boom! Akhirnya, bintang-bintang memasuki tubuhnya. Setiap inci dari dagingnya menjadi gemerlapan, tampaknya dilemparkan dari benda-benda langit ini. Gelombang kekuatan besar akhirnya membentuk dua sayap besar api di belakangnya. Mendering-mendering kleng, perisai dan baju besi yang hancur terbentuk kembali. Dia sepenuhnya dilengkapi dengan cahaya yang berkedip di sekelilingnya, tampak lebih bersinar dan kuat dari sebelumnya. Dia lebih kuat sekarang. Semua orang terkejut melihatnya baik-baik saja. Perisai itu mungkin telah rusak sebelumnya, tetapi bukan formasinya. Seorang leluhur memahami peristiwa itu dan menjelaskan sepertinya dia dan legion tengah telah menyatu hingga batasnya. Kerja tim ini pasti butuh waktu lama untuk sempurna. Tang Hex yang mengarahkan tombaknya ke Likie dan meraung lagi. Dia dipenuhi dengan niat pertempuran dan vitalitas sekali lagi, tampak cukup menakutkan. Dia percaya bahwa dia terlalu ceroboh sebelumnya dan tidak cukup siap. Dia tidak akan mengulangi kesalahan ini. Bodoh melampaui kata-kata, apakah kamu pikir menggunakan formasi ini secara ekstrim dapat menghentikan aku ketahui batasanmu sendiri. Likie menyeringai setelah pasiennya menunggu. Penonton masih terpaku pada pertarungan ini. Seseorang dengan tenang bertanya teknik apa yang akan digunakan raja. Mungkin dia tidak akan menggunakan teknik apapun seperti sebelumnya, langsung membunuh. Orang lain merespons. Banyak yang mengangguk setuju setelah mendengar ini. Sebelumnya, mereka mengira dia perlu beberapa gerakan untuk mengalahkan Tang Hexiang tetapi dia akhirnya hanya menggunakan lututnya. Mungkin hal yang sama akan terjadi lagi. Kamu seharusnya tidak begitu bersemangat ketika aku masih hidup. Hexiang meraung marah, tidak mampu menangani penghinaan yang ditunjukkan oleh Likie dan kerumunan. Baiklah, aku akan memastikan kamu menyerah sepenuhnya. Likie tersenyum dan mulai melayang ke langit. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berada di berangkas langit. Bahkan seseorang sebesar Hexiang perlu melihat ke atas. Pergi sekarang, lakukan yang terbaik dan jangan menyesal. Likie dengan santai berkata. Meskipun berada di atas, dia masih terlihat seperti seekor lalat dibandingkan dengan Hexiang. Hanya satu pukulan dari perisai bisa mengakhirinya. Sayangnya, semua orang tahu ukuran itu tidak masalah sama sekali dalam pertandingan ini. Mati, teriak Hexiang tubuhnya gemerlap seperti bintang. Boom! Dia melemparkan perisai langit atasnya ke atas dan menghancurkan beberapa bintang di sepanjang jalan. Langit menjadi gelap karena ukurannya yang besar. Likie tampak sangat tidak berarti, tampaknya diambang menjadi pasta daging. Lemah memang. Likie menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju sambil melihat perisai yang menghancurkan bintang. Dia dengan santai membentangkan telapak tangannya dan mendorong ke bawah. Perbedaan tipis antara telapak tangannya dan perisai menciptakan adegan komedi. Boom! Namun, hanya serangan telapak tangan yang riang ini sudah cukup untuk menghentikan perisai. Itu tidak bisa bergerak satu inci ke depan, tidak dapat mempengaruhi telapak tangannya. Gelombang kejut yang dihasilkan dari dampak masih banyak merusak bintang-bintang di sekitar. Sayangnya, itu tidak melakukan apapun pada target utama. Kesenjangannya terlalu besar, memiliki tubuh besar dan senjata raksasa tidak bisa melakukan apa-apa. Seseorang dari generasi terakhir menggelengkan kepala. Logikanya, Hex yang harus dapat menghancurkan Likie dengan mudah karena perbedaan ukuran. Namun, perisai beratnya gagal menggerakkan Likie sama sekali. Pergi, dia meraung dan mengirimkan energi sejatinya. Kecemerlangan berbintang dengan gila menelan dunia saat kekuatannya melonjak. Perisai itu juga menjadi gemerlapan dan lebih kuat. Sayangnya, masih belum efektif. Rumble, perisai bergerak bolak-balik untuk mengumpulkan momentum untuk membanting ke telapak tangannya. Sangat memalukan bahwa posisi kasual Likie menyerupai penindasan dari surga yang tinggi. Bahkan karakter terkuat pun tidak bisa melewati genggamannya. Mati, mata Hex yang berkelip setelah melihat serangan yang gagal dan menambahkan tombak ke dalam campuran. Wosh! Tombak naga berubah menjadi sinar mengerikan yang mengarah langsung ke tenggorokan Likie untuk memberikan pukulan fatal. Tampaknya Hex yang sedang menunggu saat ini untuk sementara waktu sekarang jadi kecepatannya mencapai batas, hanya butuh sepersekian detik untuk mencapai target. Karena niat membunuh dan kecepatan dorong kilat, para penonton merasakan hawa dingin di leher mereka, berpikir bahwa tombak itu menuju ke arah mereka. Dentang! Dentang logam bergema dan sinar tembakan tiba-tiba berhenti. Semua orang melihat Likie menghentikan tombak dengan tangannya yang lain, hanya menggunakan dua jari untuk menghentikan ujungnya. Kerumunan menghela nafas lega tetapi sesuatu yang lain terjadi segera. Sebuah pagoda muncul dan menghantam punggung Likie. Kemunculan harta karun ini secara tiba-tiba bertepatan dengan tusukan tombak. Saat tombak itu mendekati tenggorokannya, pagoda itu muncul tepat di belakang punggungnya. Karena kedua tangannya terisi, dia tidak bisa menghentikan pagoda. Seorang dukun lain telah bergabung dan bekerja dengan sempurna dengan tang Hexiang. Boom! Pagoda mengeluarkan kekuatan menghancurkan abadi. Tidak hanya itu menghancurkan ruang di dekatnya, tetapi juga menurunkan afinitas temporal juga, mengubah semuanya kembali ke kekacauan primordial. Penonton yang terkejut merasa sulit bernapas karena aura abadi. Dia menerima pukulan penuh dari serangan itu dan jatuh ke danau, tenggelam jauh ke dalam danau dan menghilang dari pandangan. Segalanya terjadi begitu cepat, dari tombak awal yang disodorkan keserangan pagoda hanya mengambil sekejap mata. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi. Ekspresi Liu Cuking memburuk saat dia berkata tidak bagus. Huff! Aura abadi mengalir seperti merkuri di udara dan menembus tempat itu. Semua orang takut dengan keilahian yang luar biasa ini. Mereka memandang ke langit dan melihat seorang lelaki tua berdiri di sana karena siapa yang tahu kapan pagoda melayang di atas makhluk seperti dewa ini. Komandan pusat Ma Ming Chun, tidak ada yang berani mengatakan gelarnya dengan keras. Seorang Eternal telah memasuki adegan dengan serangan menyelinap dengan kekuatan besar. Ingat, orang suci pedang itu sangat kuat tetapi dia masih hanya di tingkat ke sembilan, masih cara untuk pergi sebelum menjadi abadi. Plus, ada Eternals yang lemah dan kuat. Di antara kerumunan sekarang, sedikit yang berani mengklaim memiliki kekuatan yang cukup untuk menantang Ma Ming Chun. Tidak terlalu banyak dalam sistem yang benar-benar lebih kuat dari komandan ini. Hanya eksistensi besar, seperti lima leluhur tertinggi, yang lebih kuat darinya. UnEternal telah mengambil langkahnya. Pembicara ini tidak berani menyebutnya sebagai serangan diam-diam. Kenyataannya, tidak terpikirkan bahwa seorang tokoh setenar komandan pusat akan melakukan serangan diam-diam di depan umum. Itu adalah satu hal baginya untuk secara langsung menantang Likie. Bagaimanapun, putranya Ma Jin Ming terbunuh oleh orang itu. Sayangnya, tidak ada yang berani mengkritiknya seperti yang mereka lakukan dengan Tang Hek Siang. Dengan demikian, orang hanya bergidik sambil melihat abadi ini. Kerumunan masih kaget karena tidak ada tanda-tanda Likie di danau. Orang-orang saling melirik, tidak mengharapkan Ma Ming Chun melakukan sesuatu seperti ini. Ditambah lagi, yurisdiksi militernya diberikan kepadanya oleh pemerintahan kerajaan. Melakukan sesuatu seperti ini adalah penghujatan. Itu adalah satu hal baginya untuk memimpin lima legion melawan menyerang Bing Chi. Paling tidak, dia bisa membenarkan keputusan ini dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Namun, penyergapan ini tidak bisa dimaafkan. Dia jelas memiliki agenda pribadi dan motif tersembunyi. Tidak ada yang bisa membersihkan noda dari tindakan tercela ini. Ma Ming Chun dengan hati-hati mengintip permukaan danau. Jika raja masih hidup, dia akan memberikan pukulan fatal lagi tanpa ragu-ragu. Dia tidak lagi peduli karena dia hanya memiliki satu putra untuk meneruskan warisannya. Pembalasan adalah suatu keharusan dan reputasi tidak lagi penting. Apakah dia sudah mati seseorang berbisik setelah melihat permukaan danau yang tenang? Semua orang menggelengkan kepala dan fokus memperhatikan. Mereka menunggu dan tidak berhasil. Raja tampaknya telah tenggelam ke dasar danau. Bing Chi hanyu dengan gugup mengepalkan tangannya. Jian Yao juga serius, merenungkan sambil memiringkan kepalanya kerutan sesekali akan muncul. Yang paling terpengaruh adalah Liu Chuking. Dia dengan cemas memegang lengan bajunya dan mulai berdoa untuk Li Kie. Sebagian besar menjadi sedih. Apakah Ma Ming Chun melakukannya raja meninggal karena serangan itu? Tidak mungkin. Bahkan para leluhur pun mulai mempercayainya. Sebelum ini, mereka percaya bahwa serangan abis-habisan dari Ming Chun tidak akan cukup untuk membunuh raja yang tak terduga. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan mereka goyah. Yang paling bersemangat jelas Tang Heksiang karena ini adalah kesempatan besar baginya. Jika Li Kie telah meninggal, itu akan meningkatkan kemungkinan dia menjadi raja di masa depan. Beberapa saat kemudian, danau itu masih tenang tanpa tanda-tanda Li Kie. Sepertinya pukulan itu fatal. Seseorang diam-diam menyimpulkan. Kehati-hatian diperlukan untuk kesuksesan jangka panjang, tidak peduli seberapa kuat orang itu. Seorang pakar tua mengeluh. Raja begitu kuat namun dia masih mati karena tembakan murahan Maming Chun. Hahaha. Heksiang meledak dalam tawa dan mengucapkan dengan dingin lihat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sampai akhir. Itulah yang dia dapatkan karena membuat tanpa malu dengan kekuatan yang begitu kecil. Lelaki itu tersesat dalam kegembiraan memikirkan jalan yang mudah di depan. Kematian raja melampiaskan amarahnya dan mengumpulkan banyak manfaat bagi perjuangannya di masa depan. Semua penghinaan dan kritik tidak penting lagi. Sayangnya, aku selalu menjadi orang terakhir yang tersenyum. Sebuah suara santai memotong momennya yang sombong. Itu raja. Seseorang berteriak kegirangan setelah mendengar suara yang akrab ini. Orang-orang melihat sekeliling tetapi tidak ada tanda-tanda Li Kie dimanapun. Dimana dia mereka menjadi bingung. Dari mana suaranya berasal. Di sana, yang lain bereaksi dengan cepat dan menunjuk ke langit. Kerumunan mengikuti arahannya dan melihat Li Kie dengan malas duduk di singgah sana emasnya sekali lagi dengan kakinya bertumpu pada lengan kursi. Dia tampak sangat nyaman dan puas di tempat itu seolah-olah dia telah santai sepanjang waktu tanpa bergerak satu inci pun. Ini tentu saja membuat takjub kerumunan. Mereka melihatnya ditabrak ke danau sebelumnya, tetapi dari kelihatannya sekarang, korban sebelumnya merasa seperti orang lain. Tidak ada yang melihat bagaimana dia naik tahta. Mungkinkah dia ada di sana sepanjang waktu? Jika dia dijatuhkan ke danau, seseorang seharusnya melihatnya naik kembali, terutama Maming Chun. Tetapi jika dia berada di sana sepanjang waktu, itu akan lebih mengerikan. Itu hanya avatar dao yang beraksi sebelumnya tetapi kemudian orang-orang seharusnya memperhatikan tubuh aslinya berada di atas tahta. Apa yang sedang terjadi orang-orang dengan budidaya dangkal tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu tidak nyata. Level kekuatannya jauh di atas orang lain. Seorang leluhur bisa melihat sedikit misteri dan gemetaran dengan rasa takut. Raja bisa membunuh seseorang tanpa ada yang memperhatikan, memenggal kepala musuh-musuhnya seketika. Kamu, sebagai abadi, Maming Chun juga menyadari sesuatu dan terhuyung mundur. Ingat, hanya orang-orang seperti lima leluhur tertinggi yang lebih kuat darinya dalam sembilan rahasia. Namun, dia masih tidak dapat menemukan kenyataan bahwa Likie telah naik tahta sepanjang waktu. Pria itu menipunya dengan mudah. Dia mengambil nafas dalam-dalam, menyadari teror yang sebenarnya dari musuh. Dia hanya memiliki perasaan ini satu kali sebelumnya ketika menghadapi Lucidity King. Kamu, kamu masih hidup, Hexiang seputih hantu saat ia tersandung ke belakang perayaannya yang sombong digantikan dengan rasa takut. Cuking menghela nafas lega, tentu saja orang yang paling bersemangat di sini setelah melihat bahwa Likie baik-baik saja. Jianyao hanya menegaskan keyakinannya sebelumnya bahwa Raja tidak terkalahkan. Perlawanan akan sia-sia di masa depan. Aku sudah menunggu seranganmu untuk sementara waktu sekarang tapi kamu tetap bersabar. Sayangnya, serangan itu hanya menggelitik. Likie duduk dengan tenang di singgah sananya dan melirik Mam Ming Chun yang ketakutan. Yang abadi secara alami menjadi frustrasi. Langkah fatalnya hanya berhasil menggelitik pria itu. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Bahkan jika aku mati, aku masih akan menganggap kepala kamu sebagai persembahan untuk anak aku. Ming Chun mengertakkan gigi dan mengancam. Kebencian seorang abadi secara alami menindas, terutama dengan deklarasi ekstrim ini. Kerumunan merasa sesak nafas. Tidak, kamu akan menjadi satu-satunya yang sekarat hari ini. Likie memotongnya aku akan mengirimu ke neraka sehingga putramu tidak akan kesepian saat berjalan di sungai kuning. Ming Chun mulai berteriak dengan meringis yang tidak sedap dipandang binatang kecil. Aku akan mengulitimu, minum darahmu dan merobek tendonmu. Pria itu siap mati sekarang, ingin membalas dendam terlepas dari biaya. Baiklah, waktunya untuk mengurus kalian semua karena aku sudah bosan. Tidak seorang ahli pun yang muncul hari ini. Likie berdiri dan tersenyum, sikapnya sangat kontras dengan Mam Ming Chun yang marah. Kerumunan berdesir. Dalam pikiran mereka, orang suci pedang dan kelompok jianyau semuanya jenius dan ahli. Mereka hanya bisa memandang makhluk-makhluk ini meskipun telah dilatih seumur hidup. Mam Ming Chun bahkan lebih mengesankan. Prestasinya tidak bisa ditiru oleh sembarang orang. Sedikit yang bisa dianggap rekan-rekannya dalam sistem. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa memasuki pandangan Likie. Tidak ada yang bisa dianggap ahli. Sikap yang mendominasi seperti itu menunjukkan bahwa ia menganggap dirinya tidak terkalahkan. Banyak yang tersenyum kecut, termasuk para jenius seperti Santo Pedang dan jianyau. Jika orang lain mengatakan ini, mereka pasti akan menyalak. Sayangnya, mereka harus menerima pernyataan itu dengan patuh ketika itu berasal dari Likie. Kamu, dan kamu, pergi keluar semua sebelum aku meremas lehermu. Kesempatan terakhir, Likie tersenyum pada Hek Siang dan Ming Chun. Keduanya menanggapi dengan tatapan membunuh, dipenuhi dengan kebencian karena ditampilkan penghinaan seperti itu. Boom! Tang Hek Siang menyalurkan kekuatan bintang sekali lagi, menjadi terselubung dalam kecemerlangan yang menyilaukan. Bintang-bintang di sekitarnya mulai bergerak seolah-olah dia adalah langit itu sendiri. Mati, Hek Siang bahkan lebih bersemangat daripada Ming Chun dan bergegas menuju Likie, menyerang dengan perisai dan tombaknya. Boom! Perisai kolosal menabrak tanpa ampun. Tombak naga berubah menjadi sinar dingin yang menembus ruang, langsung muncul di depan tenggorokan Likie. Likie akhirnya beraksi dalam sepersekian detik ini. Kecepatannya membekukan kedekatan spatio temporal. Pemandangan di depan menjadi jelas dan jernih bagi para penonton. Dia melompat dengan kedua lutut ke depan. Tombak hancur, lalu perisai. Lututnya membawa kekuatan yang cukup untuk menembus segalanya, mengubahnya kembali ke kekacauan primordial. Dengan demikian, formasi langsung runtuh dan elit terwujud lagi. Uff! Beberapa ratus elit menjadi kabut darah dari serangan itu. Likie tidak berhenti di situ dan terus menuju dagu Hek Siang. Ledakan! Boom! Dua ledakan keras akhirnya bergema. Ini adalah suara perisai dan tombak runtuh. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih dulu. Senior Ma, selamatkan aku. Hek Siang langsung berteriak. Faktanya, dia telah berteriak ketika lutut Likie mematahkan tombak tetapi karena kecepatannya yang sangat besar, suaranya hanya muncul sekarang. Ma Ming Chun juga membalas dengan pagonya yang membawa kekuatan abadi. Itu melanggar hukum duniawi karena bertujuan untuk mengubah kepala Likie menjadi bubur. Boom! Waktu mulai mengalir lagi dan siapa yang tahu serangan mana yang membuat ledakan ini. Tidak! Hek Siang berteriak sebelum mati. Love! Semua orang melihat lutut Likie terhubung dengan dagu Hek Siang. Kepala yang terakhir meledak menjadi kabut darah. Likie tidak menatap dan dengan santai menamparkan pagoda itu kembali ke Ming Chun. Ming Chun menghentikan pagoda dan terhuyung mundur sambil muntah seteguk darah. Kerumunan tidak punya cukup waktu untuk memproses semua peristiwa sebelum Likie membunuh Hek Siang dan melukai Ming Chun dengan satu lutut dan pukulan di atas beberapa ratus elit. Sementara mereka berjuang untuk mengikuti, tubuh tanpa kepala Tang Hek Siang jatuh ke tanah. Likie berbalik dan menatap Ming Chun yang memegang pagodanya. Pria itu ketakutan dan secara naluriah berjalan mundur. Aku sudah menyelamatkanmu satu kali selama pemberontakan namun kamu masih terus mendorong keberuntunganmu. Kematian mengundang kamu. Likie menyatakan. Karena itu, ia melakukan gerakan mencambuk sederhana dengan kakinya, tanpa teknik apapun dan grendau. Kecepatannya menyebabkan udara terpecah terbuka dan tertinggal setelah gambar. Anehnya, tendangan yang agak umum ini membuat nenek moyang berantakan. Itu adalah pembunuhan pasti, tidak ada cara untuk melarikan diri bahkan jika seseorang bisa mencapai cakrawala. Ming Chun terkejut oleh kekuatan serangan ini, tetapi dia tahu bahwa melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Dia harus menghadapinya secara langsung. Dia meraung dan cincin ilahi di sekitarnya melonjak ke langit untuk menciptakan wilayahnya sendiri, membuka tatanan dao. Boom! Semua energi sejatinya berkumpul di pagoda. Itu bergegas maju untuk memenuhi tendangan masuk sambil mengeluarkan lolongan angin. Sembilan naga sejati muncul dan membantu pagoda, menarik harta dan ranah yang baru dibentuk untuk memenuhi serangan. Ini adalah teknik yang lebih kuat. Sembilan naga pelindung. Pagoda akan meminjam kekuatan naga-naga ini. Aura mereka menghancurkan dunia sementara taring mereka tampaknya bertujuan untuk menghancurkan segalanya. Binatang buas ini luar biasa kuat, lebih dari cukup untuk merobek jalinan realitas. Bam! Tendangan itu mendekat dengan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan dunia kembali ke asal. Ra! Sembilan naga itu langsung berubah menjadi debu. Ruang di sekitar mereka dikubur terlupakan. Pagoda itu selanjutnya diserang. Itu benar-benar hancur potongan mulai jatuh. Bam! Kekuatan sisa dari tendangan datang untuk Ma Ming Chun. Ah! Tubuhnya langsung terbelah dua dan darahnya mengalir deras seperti hujan. Spas! Kedua bagian jatuh ke danau. Darahnya perlahan menciptakan genangan air merah. Kerumunan kehilangan pikiran mereka saat melihat ini. Membunuh Tang Hexiang dengan satu lutut cukup mengesankan, tetapi satu tendangan vertikal untuk mengalahkan harta Ming Chun kemudian membaginya menjadi dua. Eternal baru saja gagal menghentikan satu langkah pun dari Likie. Kisah ini bisa menakuti orang hingga mati. Dunia menjadi sunyi. Orang yang berpikiran lemah merasakan kaki mereka menyerah sehingga mereka jatuh ke tanah. Beberapa bahkan mengotori celananya. Seorang abadi terbukti sangat tidak memadai. Siapa lagi yang bisa menandinginya di dunia? Anggota kerumunan pengecut memuntahkan jus perut mereka. Kaki masih gemetar. Itu tidak nyata. Bahkan beberapa leluhur pun ngeri. Mereka menyadari bahwa ini adalah makhluk yang mampu memusnahkan sekte dengan satu langkah. Genangan darah menyebar lebih luas saat dua bagian Ming Chun tenggelam ke dasar. Dia sudah mati. Seorang leluhur jatuh ke tanah dan bergumam. Jianyao dan orang suci pedang juga tertegun, terutama yang terakhir. Dia telah merasakan kekuatan Likie sebelumnya dan merasa mati lemas. Meskipun mereka sudah menyadari bahwa Ming Chun tidak akan bisa menghadapi Likie, baginya mati dengan satu tendangan adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Orang suci pedang merasa dingin di seluruh dan perlu menenangkan diri. Likie tidak hanya menunjukkan belas kasihan sebelumnya pria itu sangat dermawan terhadapnya. Ming Chun benar-benar abadi, jauh lebih kuat darinya. Jika Likie ingin membunuhnya, pria itu bisa melakukannya dalam sepersekian detik dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Keringat dingin mulai mengalir dia baru saja ke neraka dan kembali tanpa menyadarinya. Hidupnya tergantung pada kemauan Likie sebelumnya. Jianyao sedikit pucat, hati daunnya selalu keras, memungkinkannya tetap tenang terlepas dari situasinya. Namun, kekuatannya yang mendominasi membuat rambutnya berdiri tegak. Dia ingat bagaimana dia selalu menyebut orang-orang sebagai semut. Sebelum ini, dia merasa bahwa dia masih sombong. Sekarang, sepertinya inilah kebenarannya. Bahkan sekte kuatnya hanya terdiri dari semut di matanya. Terlalu sederhana baginya untuk menghancurkan mereka. Dia mulai merenungkan tindakannya yang tampaknya tidak masuk akal di masa lalu yang mengakibatkan dia kehilangan tahta. Apa alasannya dia lebih dari mampu memerintah dunia? Dia datang dengan jawaban konyol, bahwa dia hanya bermain-main. Semua ini untuk menyembuhkan kebosanannya. Semua sembilan rahasia dan penghuninya hanyalah boneka. Ketika suasana hatinya sedang buruk, dia akan bermain-main dengan mereka. Kalau tidak, dia akan mengabaikan atau menghancurkan segalanya. Itu sama dengan menonton sarang semut. Itu bisa menghibur atau dia bisa melempar obor ke bawah dan membakar semua semut menjadi abu. Jianyao memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini daripada orang lain dan itu membuatnya ngeri. Ini adalah makhluk yang bisa dengan mudah menghancurkan sembilan rahasia. Dia perlu mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Splash! Danau memercik menyebabkan semua orang melihat. Ini Maming Chun? Teriak seorang penonton. Benar saja, dua bagian Maming Chun telah bersatu lagi tanpa bekas luka yang terlihat. Seorang abadi cukup kuat untuk bertahan hidup dari pemotongan. Tentu saja, dia masih harus membayar mahal. Dia gemetaran di seluruh, benar-benar putih. Baru bangun lagi diperlukan semua kekuatannya. Memperbaiki tubuhnya dan menstabilkan luka-lukanya membutuhkan energi sejati yang tak terkira banyaknya. Oh tidak buruk! Likie tersenyum ringan setelah melihat pria itu. Perkembangan ini bukan masalah besar baginya. Maming Chun menenangkan emosinya dan tubuhnya yang bergetar. Dia mendapati dirinya benar-benar kelelahan. Setidaknya masih hidup. Para penonton menghela nafas lega, menemukan ini menjadi alasan untuk perayaan. Di masa lalu, itu luar biasa jika seseorang bisa menahan pukulan darinya. Sekarang, sangat luar biasa baginya untuk selamat dari kepindahan raja. Ya, dia masih berhasil melewati satu langkah. Para leluhur tersenyum pahit, tidak tahu apakah harus bahagia atau berkubang dalam keputusasaan. Ini memberi secerca harapan bagi tuan lainnya. Jika Maming Chun bahkan tidak bisa menangani satu tendangan, keputusasaan sejati akan menelan mereka semua. Likie bertanya sambil tersenyum, apakah kamu akan berlutut dan menyerah, mencoba lari, atau menenggelamkan diri. Pernyataan sengit tidak menunjukkan belas kasihan, mengatakan abadi untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Tentu saja, Likie bisa mengatakan apapun yang dia inginkan saat ini dan dibenarkan melakukannya. Ini adalah hak istimewa untuk memiliki kepalan tangan yang lebih besar. Semua mata tertuju pada Maming Chun, dengan sabar menunggu pilihannya. Beberapa menempatkan diri pada posisi dan berpikir tentang pilihan mereka. Bahkan, mereka bersimpati bahkan jika ia memilih untuk menyerah atau lari karena musuh yang kuat. Ini sangat normal tidak ada yang akan mengejek tindakannya karena mereka mungkin sudah berlutut untuk memohon belas kasihan pada Likie. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Namun, Ming Chun berdiri tegak dengan tatapan sengit, tidak kehilangan temperamen abadi meskipun cukup lemah. Dia tidak memohon belas kasihan atau gemetar ketakutan, sebaliknya, dia melengkungkan dadanya dengan bangga untuk menghadapi Likie, masih seagresif sebelumnya. Ini membuatnya kagum pada kerumunan. Kekal memang istimewa, keberanian dan tekad seperti itu berada di luar jangkauan mereka. Oh masih ada lebih banyak gerakan untuk ditampilkan aku menunggu kemudian untuk melihat seberapa kuat mereka, kata Likie dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak ada yang menduga Ming Chun masih ingin bertarung dalam situasi seperti ini. Mereka menjadi sangat ingin tahu tentang kartu-kartu tersembunyi miliknya. Pergi, dia berteriak dengan tangisan yang mirip dengan guntur tiba-tiba selama musim semi. Gelombang suara bergema di sembilan pegunungan yang terhubung. Russell, figur muncul di setiap puncak dan gunung di sekte ini dengan sepanduk melambai. Mungkin lebih dari satu juta pria muncul di tempat-tempat tinggi ini hanya dalam waktu singkat. Legiun Tengah, seorang penonton segera melihat petunjuk itu. Kupikir mereka berkemah di luar seseorang melompat ke tempat yang tinggi dan memandang keluar pegunungan sembilan yang terhubung. Mereka melihat Kam masih di sana dengan tentara patroli. Ini strategi kota kosong. Seorang ahli yang lebih tua dengan lembut menghela nafas dan berkata Kam itu hanya tipuan. Sepertinya para prajurit entah bagaimana berhasil menyusup ke pegunungan. Tang Hexiang datang dengan rencana yang bagus. Sebelum ini, Ming Chun telah tiba dengan marah dan menuntut sembilan gunung yang terhubung untuk menyerahkan Likie. Namun, di bawah saran Hexiang, dia memutuskan untuk berkemah di luar. Sekarang orang akhirnya menyadari bahwa seluruh perkemahan adalah lelucon. Keduanya pasti berencana membawa pasukan mereka ke dalam. Itu salah satu legion terkuat untukmu, berbaris begitu diam. Tidak heran mengapa begitu banyak garis keturunan yang takut kepada mereka. Seorang komentator berkata dengan terkejut. Mungkin Nine Linked Mountains tidak peduli dengan para penyusup, tapi sungguh mengesankan bagi mereka untuk menyelinap masuk seperti ini. Apakah mereka membentuk formasi seorang ahli bisa melihat susunan terbentuk dengan para prajurit berada di atas berbagai puncak di sekitar pegunungan? Para prajurit dari legion tengah telah mengambil puncak dan mulai bergerak. Mereka mengenakan pakaian biasa bukannya pelat baja, tetapi Aoraganas mereka tetap terbukti dari pengalaman pertempuran mereka. Seluruh sekte diliputi Aoraganas dan mematikan. Ini mantra kutukan. Seorang leluhur bergumam Ming Chun ingin melemparkan seluruh pasukannya ke dalam campuran. Apakah itu layak? Ambil kekacauanku dan menelurkan kutukan paling jahat. Ming Chun mulai melantunkan mantra. Bas! Tubuhnya menjadi tidak jelas seperti salju yang mencair ke dalam air. Dia menyatu dengan ruang dan berubah menjadi simbol kuno. Ambillah kekacauanku dan menelurkan kutukan paling jahat. Para prajurit mulai melantunkan serempak suara mereka bertahan di cakrawala. Apa yang terjadi para pemuda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tentara memilih untuk mengucapkan mantra daripada menyerang raja. Ini Malediksi Gatslaying, seorang ahli yang lebih tua bergidik dan mengambil nafas dalam-dalam itu langkah rahasia pasukan ini. Apakah itu kuat seorang pemuda menjadi penasaran. Kuat tidak cukup untuk menggambarkannya. Itu sangat menakutkan, tidak berbentuk dan tidak dapat dideteksi. Pakar tua itu menjelaskan, kutukan ini kejam dan hampir tidak mungkin dipertahankan karena berasal dari hati. Apa maksudmu pemuda itu belum bisa membayangkannya? Ya, dari hati. Pakar itu menjelaskan, ketika hatimu gelap, kutukan ini akan muncul dan merusak seluruh tubuhmu, termasuk nasibmu yang sebenarnya. Setiap orang memiliki kegelapan di dalam hati mereka, tidak mungkin untuk menghindari ini. Apakah itu menakutkan pemuda itu tersentak? Benar. Apalagi, ini dirilis oleh semua prajurit. Formasi ini menghubungkan kekuatan individu mereka di atas meminjam momentum tanah. Ya, semakin kuat area, semakin kuat kutukan di atas potensi bawaannya. Pakar itu memandang ke arah pegunungan dan berkata, Ya, aku tidak perlu memberitahumu bahwa tempat ini adalah salah satu negeri terkuat di Nine Secrets. Meminjam momentum tempat ini akan menggandakan kekuatan kutukan ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Murid itu tergagap, bukankah kutukan yang mengerikan seperti itu tidak ada duanya. Tidak ada yang tak terkalahkan di dunia ini. Pakar itu menggelengkan kepalanya, selama korbannya cukup kuat dan memiliki cukup cahaya di hati mereka, mereka akan mampu menahan malediksi itu. Kekuatan absolut akan menghancurkan apapun, entah itu terang atau gelap. Namun yang terpenting, kutukan ini sangat mengesankan. Di masa lalu, di bawah perintah Luciditi King, Legiun berhasil menghancurkan musuh kuatnya menggunakan kutukan yang tepat ini. Tidak ada yang baik dari ini. Seorang pria tua di dekatnya berkata datar, jika mereka bertemu musuh yang lebih kuat, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Ya, itu sebabnya aku bilang Maming Chun menyeret Legiun ke lumpur bersamanya. Dia mempertaruhkan segalanya pada kutukan ini, pakar tua itu setuju. Nyanyian terus bergema melintasi pegunungan. Sangat bodoh. Likie tidak repot-repot mencoba menghentikan Bini. Bas, para prajurit mulai menghilang, digantikan oleh beberapa simbol yang memancarkan kehadiran jahat. Ini akan segera dimulai. Seorang penonton berkata dengan lembut, jika mereka gagal, Legiun Tengah akan tidak ada sama sekali. Ming Chun terlalu egois, melibatkan Legiun untuk perselisihan pribadi. Seorang murid tidak bisa mempercayainya. Yah, Legiun ini cukup banyak pasukan pribadi ma klan pada saat ini. Master lain berkata kembali selama pemberontakan, tentara yang setia kepada raja telah ditundukkan. Dia memegang kendali penuh sekarang, sehingga dia bisa membuat pertaruhan gila ini. Orang-orang saling melirik setelah melihat ini. Semua orang tahu bahwa Legiun Tengah bukan milik satu klan atau kekuasaan, jelas bukan ma. Itu milik dinasti Sein Sein, dan dalam arti tertentu, seluruh sistem. Tanggung jawabnya adalah melindungi sistem. Tapi sekarang, Ming Chun memilih untuk menggunakannya tanpa memperhatikan orang lain. Seluruh sekte sekarang ditutupi dengan lautan simbol kuno di langit. Untayan jahat mereka menusuk penonton seperti jarum. Itu menakutkan. Kerumunan dengan cepat mundur setelah merasakan aura jahat ini. Akhirnya, lambang-lambang itu melebur bersama dengan ruang angkasa pegunungan. Ruang berubah menjadi cairan hitam tebal. Tidak ada jalan keluar dari gelombang kegelapan ini. Segera mengalir ke arah Likie dan menjebaknya. Bas! Kutukan bentuk cair ini mengebor ke dalam tubuhnya, menghasilkan adegan yang mengejutkan, area jantung Likie tiba-tiba berubah pucat. Ini mirip dengan selembar kertas yang dibakar. Bentuknya masih ada di sana tetapi hanya abu yang tersisa. Kutukan jahat ini melonjak setelah infiltrasi yang sukses dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia dikutuk sekarang. Seseorang berteriak setelah melihat perubahan warna seolah-olah dia sedang terbakar. Apakah dia bisa menahannya yang lain bergidik? Aku tidak tahu. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Seorang ahli yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi serius. Tetapi korban sama sekali tidak peduli. Dia menyaksikan kutukan itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Kutukan ini seperti teriakan seorang anak berusia 3 tahun, tidak layak disebut. Aku bahkan tidak perlu mengumpulkan energi, hanya memiliki hati dao yang cerah sudah cukup. Bas! Sebuah helai cahaya afinitas suci terpancar dari hatinya. Itu seputih salju dan tidak mungkin dilanggar orang tidak bisa menahan rasa hormat. Lebih banyak helai keluar dan berkembang seperti bunga lotus sakral, yang memuncak pada pembukaan dunia suci. Suara mendesis muncul. Kutukan jahat tidak bisa menangani cahaya suci sama sekali dan disempurnakan menjadi abu. Tubuh Likiepuli dan abu-abu korosif menghilang. Cahaya suci tidak berhenti di situ. Itu mengepul seperti banjir dan mengarah langsung ke gelombang gelap. Ses! Perbaikan pembakaran terus. Gelombang gelap berubah menjadi asap. Kecemerlangan suci menyapu kegelapan alam. Kejahatan dimurnikan tanpa tempat untuk bersembunyi. Berdengung. Kutukan itu berubah menjadi asap yang melayang-layang dan menghilang bersama angin. Cahaya Likiepuli menjadi lebih padat. Pada akhirnya, itu menjadi eksistensi suci yang muncul di atas kegelapan yang tidak penting dan lemah. Pertandingan itu sia-sia. Setiap orang menemukan bahwa dia telah menjadi orang suci, merasakan dorongan untuk bersujud di hadapannya sementara kegelapan di hati mereka tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Mereka merasa tak tertandingi makhluk suci ini. Apakah ini hukum penghargaan untuk pengudusan anggota yang tersapu oleh cahaya suci itu melihat ke atas? Dosa dan kegelapan mereka tersapu oleh cahaya yang mengalir. Banyak orang lebih dari bersedia untuk bergabung dengan Likie, sepenuhnya bertobat. Tidak, ini bukan hukum pencapaian. Ahli yang lebih tua berbicara lebih lembut dari sebelumnya. Mereka tidak ingin mengganggu Likie, bertindak seolah-olah pertengkaran saat ini akan menjadi dosa besar. Ini adalah hati Dau seorang suci, melahirkan cahaya yang menembus segalanya. Seorang master berbisik. Penonton mulai berpikir pusing. Seorang pria yang lebih tua menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada dirinya sendiri, apa hati Dau ini? Beberapa saat kemudian, Likie menjadi iblis dengan satu pikiran. Sekarang dia penuh cahaya sepertinya dia bisa dengan mudah berubah menjadi apapun. Untuk seluruh dunia, menjadi iblis atau orang suci membutuhkan kesulitan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, tidak seperti Likie. Hanya hati Dau yang mengerikan yang mampu melakukan ini. Berdengung, dia berhenti memancarkan cahaya suci. Kecemerlangan yang tersisa jatuh ke dunia, menerangi setiap sudut dan sudut. Dimanakah kegelapan bisa bersembunyi di hadapan kesucian yang ada di mana-mana? Saat dia berhenti memancarkan cahaya, kekuatan sucinya tidak lagi agung tetapi menjadi lebih lembut dan lembut. Anehnya, transformasi ini tidak mengakibatkan melemahnya kekuasaan. Itu membuat kekuatan sucinya semakin tak terduga. Cahaya tidak lagi hadir dan beranimasi seperti sebelumnya, tetapi jatuh ke setiap inci tanah dan menyatu dengannya. Dunia adalah bagian darinya. Kerumunan secara alami terpengaruh saat lampu menyala di hati mereka. Mereka berlutut dan akhirnya mulai sujud. Nenek moyang takut untuk keluar dari pikiran mereka. Likie tidak perlu menggerakkan satu jari pun dan masih bisa memaksa tuannya untuk tunduk. Mereka tahu bahwa dia lebih dari mampu mengubah seseorang menjadi pengikutnya. Oh, untayan terakhir dari kutukan jahat akhirnya disempurnakan sampai pasukan legiun muncul kembali, muncul di seluruh puncak. Sayangnya, rentetan remuk terjadi diikuti teriakan terakhir pasukan mereka. Para prajurit mulai pecah dan pecah menjadi kabut berdarah. Para korban menyaksikan teman mereka mati di depan mata mereka dan berteriak. Ratapan menyiksa mereka sembilan gunung terkait dengan frustrasi para pendengarnya. Terlepas dari bagaimana mereka berteriak dan lari, kehancuran tidak bisa dihindari. Serangan kutukan membuat mereka meledak seperti kacang yang hancur. Saat kutukan mereka gagal membunuh Likie, kekuatan ini akan langsung kembali kepada mereka. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh tim untuk jatuh. Kabut tetap di udara dan menjadi sangat tebal. Pepohonan dan dedaunan tertutup oleh tetesan darah dari aglutinasi kabut. Kemudian datanglah hujan darah yang mengotori aliran gunung. Bau darah yang kental membuat orang menggigil. Tidak butuh waktu lama bagi sebagian orang untuk mulai muntah. Ini adalah tim sejuta elit. Semuanya mati sekarang dalam sepersekian detik, tidak lebih di dunia ini. Tidak? Ma Ming Chun berteriak kesakitan saat melihat ini. Dia terbangun dari amarah balas dendam dan menyadari keseriusan situasinya. Dia telah menjadi komandan pusat untuk waktu yang lama. Begitu banyak tentara berjalan di medan perang bersamanya wajah akrab mereka terukir di hatinya. Tak satupun dari mereka cukup beruntung untuk selamat dari peristiwa ini. Semuanya tanpa ampun menembus hatinya. Selanjutnya, elit klannya juga merupakan bagian dari legion. Mereka percaya dengan nyawa mereka hanya untuk mati tanpa kuburan. Dia menjadi sadar akan keegoisan yang gila dari tindakannya, menghasilkan akhir yang kejam ini. Pria itu masih hidup karena Likie telah menunjuk ke arahnya, menstabilkan kutukan. Semua mata tertuju padanya. Penonton mulai memikirkan implikasinya juga, salah satu legion paling terkenal dan terkuat di sembilan rahasia telah hilang sekarang karena keinginan Ma Ming Chun untuk membalas dendam. Legion yang bergensi berubah menjadi asap, mengubah Ma Ming Chun menjadi pendosa yang tak termaafkan dalam sejarah militer. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kembali masa lalu dan mengubah keputusannya. Sungguh suatu kejahatan. Seorang leluhur dengan sentimental berkata menghancurkan pasukan legion untuk keinginan egoisnya. Sejarah tidak akan baik baginya. Tentu saja, sebagian besar juga berpikir bahwa ia telah membawanya pada dirinya sendiri sehingga mereka tidak cukup bersimpati. Ma Ming Chun berlutut dan menangis pelan. Dia telah kehilangan putra satu-satunya dan sekarang, semua saudara lelakinya yang telah menemaninya melalui hidup dan mati di medan perang. Mereka memercayainya dengan hidup mereka, tetapi dia telah mengecewakan mereka. Kembali di luar binci, dia memberikan satu perintah dan orang-orang ini langsung mengubah kesetiaan. Hari ini, masih satu perintah dan dia bersedia melawan raja sampai akhir. Yang pertama dapat dibenarkan karena mempengaruhi masa depan legion. Namun, berperang dengan raja adalah hasil balas dendam pribadi. Sekarang, saudara-saudaranya telah mati karena dia berubah menjadi kabut berdarah. Tidak ada mayat untuk dimakamkan. Ming Chun tidak lagi memiliki wajah untuk melihat mereka, malu membiarkan mereka turun dan membiarkan keluarga mereka jatuh. Seseorang mungkin bisa selamat dari tindakan dewa, tetapi bukan bencana yang dibawa sendiri. Likie berkata dengan malu-malu. Bunuh aku? Bunuh aku jika kamu berani. Pria itu penuh air mata dan berteriak pada Likie rambutnya memutih. Dia menginginkan kematian karena itu akan menjadi keselamatan. Hidup terlalu menyakitkan saat ini. Kamu pikir aku akan mengampuni kamu setelah mencapai titik ini? Likie tersenyum meskipun aku ingin melihat kamu menderita seumur hidup. Aku tidak dalam mood untuk menunggu. Tidak ada ampun bagi mereka yang pantas mati. Dengan itu, dia mengangkat jarinya, menunjukkan energi abu-abu melayang di ujung, jelas kutukan jahat dari sebelumnya. Dia menembak langsung ke jantung Ming Chun. Ah! Pria itu berteriak wajahnya memelintir kesakitan. Namun, dia tidak berguling di tanah tetapi berdiri dengan bangga saat menderita. Rasa sakit ini berfungsi sebagai pendamaian dan mengurangi rasa bersalahnya. Bas! Dengungan itu hening tetapi cukup keras untuk tidak tenggelam oleh teriakan. Dadanya terbakar menjadi api dan akhirnya berubah pucat. Ini mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Ceritan nyaring terus berlanjut. Semua orang bisa mendengarnya. Hal yang dimaksudkan untuk membunuh Li Qiye malah menargetkan Ming Chun. Tangisannya masih tidak memberinya simpati dari orang banyak. Rasa sakit ini tidak jauh dibandingkan dengan kematian seluruh pasukan. Dia adalah orang yang menciptakan kutukan ini jadi mengapa orang harus merasa kasihan padanya. Ah! Akhirnya, nasib sejatinya telah terbakar sepenuhnya, mengakibatkan kematian. Kutukan jahat membakar tubuhnya menjadi abu yang berhamburan ke angin. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Dunia menjadi diam semua menjadi damai dengan nafas diam-diam dari kerumunan karena mereka heran dan tak bisa berkata-kata. Li Qiye dengan lembut menjentikan jarinya dan cahaya suci melintas. Oh! Kutukan jahat yang telah mengakhiri Ma Ming Chun juga menjadi halus dan hancur. Li Qiye duduk kembali di singgah sananya cahaya sucinya telah menyebar sepenuhnya. Dia dengan santai meletakkan kakinya di atas meja emas, tidak peduli seperti sebelumnya. Dia menjadi orang yang tampak biasa lagi. Tidak, sebenarnya, dia kembali menjadi Raja M3 Sum dan tidak berguna, setidaknya dalam penampilan. Namun, siapa yang berani memandang rendah dirinya sekarang? Bahkan, ketika orang-orang memandang untuk mencuri, mereka mencoba untuk diam seperti mungkin seolah-olah mengganggunya adalah pelanggaran besar. Jianyau tidak terkejut dengan hasil ini. Semuanya telah ditentukan perlawanan Ma Ming Chun benar-benar sia-sia. Ada yang punya sesuatu untuk dikatakan Li Qiye dengan malas bertanya. Mengingat penampilannya yang lesu dan mengantuk saat ini, tidak ada yang akan percaya bahwa pria yang putus asa ini adalah orang yang membunuh Tang Hek Siang, Ma Ming Chun, dan seluruh pasukan. Ya, Raja yang tidak berguna lebih cocok dengan citranya saat ini. Tidak ada yang berani mengucapkan kata, Tidak. Keberadaan seperti mereka adalah serangga yang tidak penting. Hanya satu langkah darinya akan menghancurkan mereka dalam totalitas. Dalam hal ini, mulailah berlutut. Li Qiye melirik kerumunan dan berkata, Ini membuat mereka saling bertukar pandang. Banyak orang sebenarnya ingin berlutut, tetapi menjadi yang pertama melakukannya agak memalukan. Hidup Raja. Jianyau mematahkan keraguan dengan menundukkan kepalanya, suaranya yang jernih menghibur kerumunan. Meskipun dia berlutut untuk bersujud, dia masih peri yang sempurna, sebuah pesta visual. Hidup Raja. Semua orang dengan cepat bersujud untuk menunjukkan kepa maha dewa mereka. Bahkan Jianyau telah menunjukkan kesetiaannya, jadi mengapa mereka harus repot-repot mempertahankan wajah mereka-mereka memucat dibandingkan prestise dan statusnya. Mereka berlutut dengan napas tertahan, menunggunya untuk membuat keputusan. Sebelumnya selama penobatannya, beberapa dari mereka datang ke Istana Kekaisaran untuk menyambutnya. Tentu saja, mereka tidak benar-benar diyakinkan olehnya dan melakukannya karena takut pada Sun Leng Ying dan Silver Secret Legion. Ini tidak lagi menjadi masalah hari ini. Ini menunjukkan hormat adalah karena Raja sendiri. Selanjutnya, mereka gemetar ketakutan, takut akan kemarahan Raja. Ini mungkin berakhir dengan pembantaian dan akhir sekte mereka. Mereka merasa seolah-olah telah kembali ke era Lucidity King. Tidak, bahkan lebih buruk. Semuanya terasa seperti mimpi. Ketika Raja diusir dari singgah sananya, begitu banyak orang memandang rendah dirinya, menyebutnya sepotong sampah. Hari ini, mereka bersujud, takut memohon murka dan hukumannya. Perubahan yang tiba-tiba ini tampak tidak nyata dan tidak dapat dipercaya. Ini adalah perasaan dipermalukan. Likie memandang mereka dan tertawa kecil, aku memberi kamu semua kesempatan untuk mandiri, era pemerintahan sendiri, tetapi kamu semua tidak menghargainya. Sepertinya nasibmu akan diperintah oleh orang lain. Ini adalah tamparan yang kejam di wajah semua orang, menyebabkan mereka merasa panas. Tentu saja, mereka tidak menunjukkan kemarahan apapun yang sebenarnya berterima kasih kepada surga bahwa Raja tidak marah. Bangun, aku maafkan kejahatan kamu. Likie melambaikan tangannya dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu. Kerumunan menghela nafas lega dan menyadari betapa mereka berkeringat selama menunggu. Gelombang tangannya itu bisa membuat kepala berguling-guling di tanah. Selain itu, mereka tidak akan bisa menolak sama sekali. Kurangnya hukuman membuat orang banyak gembira. Beberapa orang di tanah bahkan bersujud beberapa kali lagi untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas kebaikan kekaisaran ini. Ketakutan tetap ada setelah orang banyak berdiri. Mereka menundukkan kepala, tangan digantung di pinggang. Semua orang takut memprovokasi dia. Dia mengabaikan mereka dan berkata karena kita selesai di sini, aku bisa menyelesaikan bisnis aku sendiri. Dia mengeluarkan kotak harta yang diambil dari hutan batu. Beberapa orang telah melihatnya sebelumnya selama proses itu tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Apa itu seorang peserta dari acara itu bertanya. Bahkan Jianyao dan orang suci pedang menahan nafas, ingin tahu apa yang ada di dalamnya serta bisnisnya sendiri. Jianyao merasa semuanya membingungkan. Ingat, dia dengan santai menyerahkan sembilan rahasia kepada Liu Chuking. Mengingat keadaannya, Li Kie tidak datang untuk membunuh Maming Chun dan pasukan, bukan untuk sembilan rahasia juga. Ketiganya tidak layak perjalanan darinya melakukannya hanya karena kenyamanan. Mungkin bisnisnya yang khusus ini adalah tujuan sebenarnya untuk datang ke tempat ini, sesuatu yang berharga. Sesuatu yang sama berharganya dengan sembilan rahasia tidak sebanding dengan waktunya, tetapi masalah atau hal ini itu pasti sesuatu yang menghancurkan bumi. Meskipun dia telah melihat banyak harta dan memiliki banyak pengalaman, dia masih ingin melihat untuk apa Li Kie berada di sini. Ketika dia membuka kotak itu, sebuah pantulan melintas seperti gelombang-begelombang seolah-olah berisi air giyok. Baiklah, mari kita mulai. Dia tersenyum dan menuangkan air. Splash! Tentu saja, semua orang melihat bahwa itu adalah air yang sangat jernih begitu dia membalikkan kotak itu. Semua orang menjadi terkejut. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa itu berisi harta tak tertandingi, bukan hanya cairan bening ini. Cukup aneh, cairan ini memiliki sesuatu tentang itu. Itu memancarkan kabut abadi sehingga ketika jatuh ke danau, itu tampak seperti arus yang mengalir dari pegas yang bersifat paradisi. Mungkin alam abadi memiliki celah, membiarkan air ini mengalir ke dunia fana. Aliran air ini tampak sangat kecil dibandingkan dengan danau besar, mirip dengan setetes air di lautan. Tidak ada yang benar-benar terjadi pada awalnya tetapi setelah beberapa saat, perubahan pada danau terjadi. Airnya menjadi jernih. Orang pertama yang memperhatikan memberitahu semua orang. Kerumunan masih bertanya-tanya apa air itu mereka menoleh setelah mendengar pria itu. Benar saja, air di danau berubah dengan sangat cepat. Sebelum ini, itu memiliki warna emas seperti emas cair, menyelaukan dan indah. Setelah cairan bening mulai mengalir, danau berubah jernih pada titik menjatuhkan. Warna bening ini mulai menyebar dengan kecepatan luar biasa. Air danau tampak seperti cairan di kotak harta karun sekarang. Ingat, danau ini sangat besar dan membutuhkan cairan bening yang tak terhitung untuk mengisinya. Cukup aneh, hanya aliran kecil dari kotak sudah cukup untuk menyatu dengan seluruh danau. Tidak, bukan hanya yang ini, delapan lainnya menjadi jelas juga. Seseorang melihat perubahan ini terlebih dahulu. Tampaknya kesembilan danau itu terhubung, jadi cairan bening itu menyebar dari danau emas ke danau lainnya. Mereka awalnya memiliki warna yang berbeda dan hari ini, perbedaan ini semakin diperkuat. Ini bukan lagi masalahnya. Dunia memiliki pemahaman yang salah tentang legenda ini. Jianyao segera menyadari sesuatu dan bergumam. Dia menemukan bahwa selama jutaan tahun sekarang, orang bijak dan jenius telah salah memahami fenomena ini. Orang-orang melompat ke langit dan melihat warna surut digantikan oleh kejelasan. Adegan itu luar biasa dan mengejutkan mereka. Apa yang terjadi pertanyaan ini muncul dalam berbagai kelompok. Seorang leluhur secara emosional berkata ini adalah pertama kalinya aku melihat danau berubah warna seperti ini. Tidak, dia tiba-tiba memiliki pencerahan warna berubah danau tidak merujuk pada bayangan masing-masing yang menjadi diperkuat. Ini adalah perubahan nyata, cairan bening ini. Kami telah salah paham selama ini. Para ahli di dekatnya terkejut setelah mendengar dugaan ini. Semua orang datang hari ini dan berpikir bahwa danau berubah warna seperti yang direncanakan karena ini selalu terjadi di masa lalu. Spekulasi leluhur mengatakan sebaliknya. Beberapa saat kemudian, danau akhirnya berubah menjadi teduh. Jadi ini, ini yang asli seorang lelaki tua menarik napas dalam-dalam. Keyakinan umum dari fenomena ini telah hancur hari ini untuk keheranan orang banyak. Ya, aku pikir ini dia. Seorang anggota klan yang sudah tua berjuang untuk tenang. Orang-orang saling bertukar pandang tanpa berbicara, masih tidak dapat mencerna perubahan baru dalam kepercayaan ini. Bukan saja mereka salah, tetapi para jenius dan orang bijak dari masa lalu juga salah. Ini termasuk kaisar sejati dan keajaiban top. Sangat konyol. Banyak yang tersenyum kecut. Ya, jika ini warna asli, rahasia apa yang tersembunyi di baliknya? Reaksi lain. Orang mengatakan bahwa selama proses perubahan warna, seseorang dapat menemukan kedalaman grendau, bahkan sembilan rahasia. Tapi itu berkaitan dengan kesalahpahaman sebelumnya tentang danau. Jika ini adalah fenomena nyata, apa yang tersembunyi di baliknya? Kerumunan mulai memahami bahwa apa yang sebelumnya dipahami sebagai danau berubah warna terbukti salah. Apa yang telah dilakukan Likie saat ini adalah fenomena nyata. Rahasia dan misteri apa saja yang disembunyikan di tempat ini dengan demikian, orang banyak mengantisipasi dengan kegembiraan sambil menatap air yang jernih. Jika bukan karena yang mulia hari ini, dunia akan terus berada di jalan yang salah untuk generasi yang akan datang, kata seorang tetua sentimental. Satu aliran cairan bening telah mengubah semua danau. Akhirnya, percikan berhenti karena kotak itu sekarang kosong. Nuansa asli berbagai danau tidak ditemukan. Dari kejauhan, orang bisa melihat hampir melihat bagian bawah danau. Mereka hampir berfungsi seperti cermin, tampaknya terbuat dari sembilan kristal murni. Permukaan juga memiliki uap air tipis yang mengembun menjadi kabut, melayang secara transenden. Tidak butuh waktu lama sebelum orang mulai berpikir bahwa tempat itu adalah tanah abadi. Ketika mereka mengintip ke dasar danau, mereka merasa seolah ada dunia yang berbeda di bawahnya, yang lebih baik. Kesembilan danau itu tampak seperti pintu masuk, itulah sebabnya kabut abadi ini akan keluar ke permukaan. Apakah ini portal ke dunia abadi seseorang bergumam sambil menatap lampu-lampu yang gemerlap. Semua orang menahan nafas, dengan penuh semangat menunggu untuk melihat rahasia danau. Benda ini telah terkubur terlalu lama, saatnya untuk melihat matahari lagi. Li Kie tersenyum. Sementara kerumunan masih tercengang, dia mengebor telapak tangannya ke danau, tampaknya ingin mencapai bagian terdalamnya. Itu menembus dasar dan mencapai dunia lain. Kerumunan langsung merasakan dunia berputar dan mereka menjadi tidak berbobot, kehilangan rasa gravitasi dan stabilisasi. Bumi di bawah mereka tampak menyusut dan menjadi lunak. Namun, sensasi ini datang dan pergi dengan cepat. Semuanya kembali normal dalam sekejap mata, hilangnya kontrol yang kacau menghilang. Mereka melihat ke bawah dan melihat bahwa tanahnya masih sama seperti biasanya, tidak ada satu inci pun yang hilang. Tangibilitas dari dunia fisik di bawah mereka tetap ada, tetapi mereka entah bagaimana merasa bahwa sesuatu di pegunungan sembilan yang terhubung telah diambil. Tentu saja, tidak ada yang bisa merasakan keberadaan benda khusus ini, tetapi setelah itu hilang, mereka merasa bahwa tempat ini sepertinya kehilangan sedikit sesuatu. Di lokasi yang berbeda di sekte itu, South Peak Woodcutter menghela nafas dan berkata dicuri oleh semua orang selama bertahun-tahun namun tidak ada yang bisa menerimanya. Kaisar Zhang dan Jiuning keduanya gagal tetapi dia mendapatkannya dengan mudah dengan satu jangkauan. Kekuatan ini tidak ada duanya, tidak ada seorang pun di Immortal yang bisa menghentikannya juga. Orang tua itu tahu bahwa benda itu sangat penting bagi sembilan pegunungan yang terhubung, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah menonton. Dia berharap bahwa pada akhirnya akan dikembalikan di masa depan. Sekarang fokus bergeser ke arah Likie. Orang-orang melihatnya memegang sesuatu di tangannya. Itu adalah tali yang terbuat dari rami yang paling biasa di dunia fana. Semuanya tampak tua dan merah, tetapi merah memiliki nuansa hitam, mungkin karena digunakan berkali-kali. Itu memiliki sembilan lonceng seukuran ibu jari, yang tampaknya terbuat dari perunggu tua. Bahan itu sendiri mungkin tidak baik atau mungkin terlalu banyak waktu telah berlalu sehingga mereka telah kehilangan kilau awal dan penuh bintik-bintik, bahkan karat hijau. Semua orang terkejut melihat tali ini. Mereka mengira itu akan menjadi benda yang tiada tarannya, mungkin artefak leluhur yang sangat menantang surga. Mereka sudah membayangkan adegan dia menjadi tak terhentikan setelah mendapatkan artefak besar, menyapu dunia dan zaman yang akan datang. Namun, tali ini tidak memiliki niat merusak atau keilahian yang menakjubkan. Um, seseorang memberitahuku apa yang berharga dari tali itu apa fungsinya seseorang mendapatkan kembali akalnya dan dengan diam-diam bertanya. Likie yang lama akan bertemu dengan cemohan dan cemohan. Mereka akan mengatakan bahwa tali itu tidak bernilai satu koin pun. Namun, orang-orang masih merasa seolah-olah tali ini adalah harta terbesar yang ada meskipun penampilannya sangat sedikit. Sejujurnya, bahkan jika dia memegang rumput biasa, orang masih akan berpikir bahwa itu adalah vegetasi abadi. Lagipula, dia adalah seseorang yang dengan santai bisa menghadiahkan sembilan rahasia itu. Sayangnya, tidak ada yang bisa menguraikan apapun tentang item tersebut. Nine Immortals Ropee Jianyao menatap tajam tak percaya sebelum muncul dengan nama tidak seperti orang lain. Dia tidak terlalu percaya diri ketika mengatakan gelar ini, masih penuh dengan skeptis. Likiei menatapnya dan terkekeh, Gadis kecil, kamu memiliki banyak kekurangan tetapi pengetahuan bukan salah satunya. Kamu tentu tahu lebih dari banyak kakek tua. Bukankah itu hanya legenda dia tidak keberatan dengan kritik darinya, hanya peduli dengan konfirmasi. Tentu saja, ini sudah bisa dianggap pujian yang murah hati dari Likiei. Dia merasa bahwa tali biasa ini terlalu berbeda dibandingkan dengan legenda. Likiei dengan santai bermain dengan tali dan tertawa legenda tidak ada, dalam arti yang ketat. Jadi, apakah masih satu? Dia berkata itu rumor yang dimulai oleh seorang penduduk desa. Menurut teksnya, penduduk desa melihat sembilan abadi mencabut Rami untuk membuat tali ini sebagai hadiah, karenanya namanya. Dia membacanya dalam gulungan sebelumnya selama masa mudanya, hanya bacaan santai. Anekdot ini tidak benar-benar memenuhi syarat untuk dianggap sebagai dongeng. Itu terlalu sederhana, hampir seperti cerita pengantar tidur anak-anak tanpa lapisan kerumitan yang tersembunyi. Tidak ada yang akan menganggapnya serius. Nama talinya sama sekali tidak asing bagi orang banyak. Para ahli yang hadir belum pernah mendengar senjata ini sebelumnya, sama dengan kisah yang disebutkan oleh Kin Jianyao. Hanya sedikit yang akan buang waktu membaca untuk hiburan. Sekte lebih suka bahwa mereka menghabiskan waktu pelatihan mereka daripada membaca iseng. Dengan demikian, tidak ada yang benar-benar percaya kisah abadi tenun tali. Mungkin penduduk desa hanya memulai cerita ini untuk menidurkan anak-anak mereka. Siapa yang mau repot-repot mengingat cerita yang membosankan ini? Likie tersenyum setelah mendengar cerita itu, siapa yang tahu apakah sembilan manusia dan penduduk desa itu nyata, tetapi tali ini pasti. Dunia terlalu sombong dan bodoh, selalu percaya diri dengan pengetahuan mereka sendiri. Jianyao memiringkan kepalanya dan berpikir penduduk desa. Seperti yang dikatakan Likie, talinya asli dan sembilan abadi mungkin tidak, tapi bagaimana dengan penduduk desa dalam cerita orang ini yang memulai desas-desus. Jika ini masalahnya, orang itu harus tahu tentang keberadaan tali tetapi muncul dengan cerita kasar untuk generasi masa depan. Tapi kenapa? Dia sebenarnya tertarik pada jawabannya, mendapati bahwa itu berharga. Dia sangat baik dalam hal ini, bukan wanita dengan payudara besar dan otak kecil. Sebaliknya, dia telah membaca banyak buku dan memiliki pengetahuan yang luas. Meskipun dia tidak melakukan perjalanan dunia seperti orang suci pedang, apa yang dia tahu dalam benaknya jauh melebihi miliknya. Hampir lupa, kita bertaruh sedang terjadi sekarang. Kamu telah kalah. Likie melepaskan tali dan naik ke langit. Dia tersenyum sambil menatap bingci hanyu. Kerumunan itu juga menatapnya lalu saling bertukar pandang. Mereka ingat tentang taruhan dan bagaimana dia kalah. Awalnya, mereka berpikir bahwa bahkan dalam kasus kehilangan, dia selalu bisa mengingkari karena klannya cukup kuat untuk melakukannya. Mereka melakukannya sekali untuk pakta pernikahan. Tapi sekarang, raja telah membuktikan keberadaannya yang menakutkan. Reneging keluar dari pertanyaan, bahkan bunuh diri sambil menyaret klannya ke bawah. Hanya satu kesalahan, sungguh memalukan, atau bingci akan terbang tinggi sekarang juga. Seorang lelaki tua menarik nafas dalam-dalam dan berkata kurasa pada akhirnya, yang terbaik adalah menepati janji seseorang. Kelima, kekuatan semua memiliki perjanjian pernikahan dengan raja, tetapi hanya Liu Cuking yang melakukannya. Itu sebabnya dia mendapatkan bantuan penuhnya sekarang dan mendapatkan sembilan rahasia. Semua orang bisa melihat bahwa statusnya jauh melebihi Qin Jianyao saat ini. Yang terakhir ini terkenal sebagai peri, hampir tak tertandingi dalam sembilan rahasia. Tapi sekarang, Liu Cuking berada di level yang lebih tinggi. Siapa yang tahu jika Jianyao bahkan akan memenangkan hati raja di masa depan. Bingci Hanyu menjadi pucat, bukan hanya karena kalah taruhan tetapi karena kemampuan Li Kiei jauh melebihi harapan mereka. Mereka mengira mereka di atas orang yang tidak berguna ini dan dia sendiri telah menunjukkan penghinaan terhadapnya. Tetapi sekarang, ternyata mereka hanya semut di depannya, bahkan mungkin lebih rendah dari semut. Bagian terburuk adalah pertunangannya dengan miriat Formation Kingdom. Meskipun mereka belum melaksanakan pernikahan, dia dan Kaisar pada dasarnya adalah suami istri. Kehilangan taruhan ini tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri tetapi juga klannya dan kerajaan formasi miriat. Dua lelaki tua di sebelah kiri dan kanannya terguncang sampai ke inti tetapi mereka masih terhalang di depannya. Ingin bermain kotor sekarang Li Kiei menyeringai. Dia menghirup nafas dalam-dalam matanya menjadi serius saat dia menegakkan punggungnya. Ini semakin menekankan payudaranya yang bulat penuh, menyebabkan orang menjadi gila. Aku akan menjaga kata-kataku tanpa penyesalan. Kata Hanyu nyaring sambil melangkah maju aku berdiri di sini, bunuh aku jika kamu mau. Dia siap mati pada saat ini, menutup matanya dan mengangkat kepalanya untuk membuat lehernya lebih mudah diakses. Leher salju putihnya sama cantiknya dengan angsa, membuat orang lain berpikir bahwa memotong kepalanya begitu kejam. Tidak ada yang bisa melakukannya. Siapa bilang aku ingin membunuhmu, dia menyeringai. Gadis itu membuka matanya, tidak senang setelah mendengar ini. Dia merasa takut karena kematian bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi. Keadaan pikirannya yang damai menghilang, digantikan oleh rasa takut. Kau memberi tahuku. Senyumnya melebar ketika dia memandangnya dari atas ke bawah seolah membayangkannya terbuka mengajar kecantikan yang luar biasa seharusnya cukup menyenangkan. Kerumunan bergetar dan pikiran mereka mulai berkeliaran tentang berbagai kemungkinan. Tentu saja, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Bahkan jika beberapa ingin memainkan pahlawan, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Kamu, dia terguncang, merasa bahwa dia tidak berdaya di atas piring dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak, kedua lelaki tua itu sekali lagi menghalangi di depannya. Mereka ketakutan karena mengingat sifat Likie, siapa yang tahu apa yang akan terjadi begitu dia jatuh ke tangannya. Pada saat itu, dia tidak hanya akan menderita tetapi klan mereka juga akan terhina. Segudang kerajaan formasi dan kaisar juga tidak akan terhindar. Likie tersenyum sambil menatap pria tua itu, kalian berdua ingin bertarung denganku. Respons yang acu tak acu ini membekukan para lelaki tua itu. Meskipun mereka adalah dewa sejati yang kuat, mereka sama sekali tidak berdaya melawannya, mirip dengan belalang yang melawan kereta. Ma Ming Chun sendiri hampir mati karena satu tendangan. Mereka tidak akan bisa menghentikan satu langkah pun darinya. Tentu saja, mereka tidak punya pilihan lain karena konsekuensi mengerikan dari penahanannya. Kamu harus berjalan melewati mayat-mayat kami untuk mendapatkan dia. Salah satu dari mereka mengertakkan gigi. Jadi itu, aku sudah membunuh seluruh legion hari ini, apalagi Likie tidak peduli sama sekali. Paman Feng, pergi, biarkan aku memikul ini. Dia tampak lemah dan putus asa karena perlawanan sia-sia. Kedua lelaki tua itu hanya ingin bunuh diri. Nona, kamu pergi dulu, kami akan membeli waktu untuk kamu. Mereka menolak dan menggunakan hidup mereka untuk menunda yang tak terhindarkan. 2.520